Ini adalah mantra jiwa darah. Ia dapat mengendalikan kekuatan garis keturunanmu. Setelah dikendalikan oleh mantra jiwa darah, kamu akan menjadi pelayanku seumur hidup. Kata pembimbing agung. Benar saja, Kinfei yang benar. Jantung Yanwei berdetak kencang saat dia membungkuk dan berkata, bawahan ini bersedia dikendalikan oleh mantra jiwa darah. Sangat bagus. Grand Preceptor tertawa dan melambaikan tangannya. Tanda itu berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki tubuh Yanwei. Setelah mantra jiwa darah selesai, Yanwei menangkupkan tangannya dan berkata, tuanku, apa langkah selanjutnya? Tunggu. Karena Kinfei yang sangat peduli pada Shen Mei, dia pasti akan datang kepadaku secara pribadi. Grand Preceptor mencibir. Bagaimana kalau dia tidak datang? Bagaimanapun, Kinfei yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Kata Yanwei. Kamu ada benarnya. Pembimbing agung mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia menghela nafas. Sepertinya saya tidak memiliki cukup chip di tangan saya. Pergilah ke keadaan spiritual lagi. Mengapa saya pergi ke keadaan spiritual? Yanwei terkejut. Ketika Kinfei yang terdampar di alam spiritual, dia pasti mendapat beberapa teman baik. Pergi dan periksa. Jika ada, bawa mereka ke ibu kota. Kata pembimbing agung. Bawahan ini mengerti. Tetapi ada masalah. Penatua Kin sekarang bertanggung jawab atas lembah kupu-kupu. Apakah bawahan ini akan menimbulkan kecurigaannya jika saya pergi ke keadaan spiritual? Yanwei berkata dengan cemas. Bukankah itu sederhana? Sembilan negara bagian terhubung. Anda dapat pergi ke delapan negara bagian lainnya terlebih dahulu sebelum memasuki negara spiritual. Bagaimana dengan ini? Pergi ke pagoda dan temukan Suge Nanhua. Dia akan mengaturnya. Kata pembimbing agung dan memberikan koordinat pagoda kepada Yanwei. Ya. Yanwei menanggapi dengan hormat dan membuka portal untuk pergi. Di suatu tempat di kehampaan Ola, ada benda suci spasial yang tersembunyi. Mu Qing berdiri di samping Lu Xingchen dan mengerutkan kening. Tuanku, apakah Shen Mei benar-benar penting bagi Anda? Apakah itu sesuatu yang harus kamu tanyakan? Lu Xingchen mengangkat alisnya. Mu Qing dengan cepat menundukkan kepalanya dan tidak berani bersuara. Lu Xingchen memandang pengajar negara di layar dan bertanya, apakah Anda yakin Shen Mei ada di sini? Mataku yang melihat segalanya tidak akan membuat kesalahan. Pasti ada di sini. Namun, saya tidak dapat memprediksi lokasi tepatnya. Saya pikir pengajar kekaisaran pasti telah memasang penghalang kekuatan suci di sekitar Shen Mei. Kata Mu Qing. Tua ini. Mata Lu Xingchen bersinar karena niat membunuh. Tiba-tiba. Imperial Preceptor, yang sedang minum teh dalam diam, melepaskan Divine Sense-nya dan langsung menangkap item tata ruang ilahi yang tersembunyi di dalam kehampaan. Lu Xingchen melihat situasinya tidak baik dan segera mengusir benda suci spasial itu. Pengajar negara tidak mengejarnya dan bergumam, sepertinya kamu benar-benar peduli pada wanita ini. Dia mengira itu adalah Qin Fei Yang. Tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Lu Xingchen. Kelenteng. Su Ge Nan Hua duduk di depan pagoda dengan mata terpejam. Auranya tak terduga. Yan Wei muncul begitu saja. Dia melirik ke arah pagoda dan membungkuk. Salam, Tuan Su Ge Nan Hua. Apa yang kamu lakukan di sini? Su Ge Nan Hua membuka matanya dan menatap Yan Wei dengan curiga. Jelas sekali, dia juga mengenal Yan Wei. Yan Wei berkata dengan jujur, pengajar kekaisaran khawatir dia tidak memiliki cukup chip di tangannya, jadi dia mengirimku ke alam spiritual untuk mencari teman Qin Fei Yang. Su Ge Nan Hua mengangguk menyadari dan tersenyum. Sepertinya sang patriark sangat mempercayaimu karena dia memberimu misi yang begitu penting. Yan Wei tersenyum. Ikuti aku. Su Ge Nan Hua berdiri dan membuka pintu pagoda. Dia memimpin Yan Wei ke altar teleportasi yang menuju ke Yusu. Elder Qin sedang menjaga keadaan spiritual. Bajingan tua itu tidak mudah untuk dihadapi, jadi sebaiknya jangan biarkan dia mengetahuinya. Pergi ke Yusu dulu, lalu ke keadaan spiritual. Ketika kamu kembali, kembalilah dari Yusu. Kata Su Ge Nan Hua. Dipahami. Yan Wei mengangguk dan mengaktifkan altar teleportasi. Segera, mereka tiba di langit di atas sebuah lembah di Yusu. Di lembah, seorang lelaki tua berambut putih sedang menjaganya. Siapa ini? Melihat Yan Wei muncul, lelaki tua berambut putih itu langsung berteriak. Yan Wei berkata, saya adalah penegak hukum di Balai Penegakan Hukum di Ibu Kota Kekaisaran. Penegak hukum. Ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah. Dia segera membungkuk dan berkata, Salam, Tuan. Bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke Yusu? Jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Yan Wei menatapnya dengan dingin. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang tanpa menoleh ke belakang. Ketika dia berada jauh dari lembah, seseorang tiba-tiba muncul di kehampaan. Itu adalah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berteriak, Yan Wei, tunggu. Yan Wei sedikit terkejut. Dia berhenti di kehampaan dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Sedikit keterkejutan muncul di wajahnya saat dia bertanya, Mengapa kamu ada di sini? Aku mengikutimu ke sini. Qin Fei Yang tersenyum. Ikuti saya. Yan Wei mengerutkan kening dan berkata dengan marah, Aku sudah mengikutimu selama bertahun-tahun, dan kamu masih tidak percaya padaku. Apa yang kamu bicarakan? Ada yang harus kulakukan dan harus pergi ke benua yang terlupakan. Jadi, aku bersembunyi di pagoda mencari peluang. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu, jadi aku mengikutimu ke sini. Kata Qin Fei Yang. Pergi ke benua yang terlupakan. Yan Wei tertegun dan bertanya, Jadi, kamu tidak mengikutiku. Kenapa aku harus mengikutimu? Qin Fei Yang bertanya. Yan Wei menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung, Kupikir kamu meragukan kesetiaanku padamu setelah melepaskan segel budak. Qin Fei Yang terdiam saat mendengar ini. Yan Wei tersenyum dan bertanya dengan curiga, Apakah kamu tidak memiliki gerbang ruang dan waktu? Mengapa kamu pergi ke pagoda? Gerbang ruang dan waktu ada di tangan Fatso. Kata Qin Fei Yang. Yan Wei berkata, Lalu kenapa kamu pergi ke benua terlupakan sekarang? Untuk menemukan sarang klanmu dan memahami kekuatan sebenarnya klanmu. Kata Qin Fei Yang. Inilah tujuannya. Dipahami. Kamu sedang bersiap menghadapi hari hujan. Namun, kami tidak dapat menemukan sarang klanmu setelah menyelidikinya begitu lama. Kali ini, kamu mungkin tidak dapat menemukannya. Kata Yan Wei. Jangan khawatir, aku yakin kali ini. Qin Fei Yang tersenyum. Itu bagus. Oh benar, kamu baru saja mendengar percakapanku dengan Suge Nan Hua. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Yan Wei bertanya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Sekarang kamu telah mendapatkan kepercayaan dari guru istana. Tidak peduli apa yang kamu lakukan. Tidak masalah apa yang aku lakukan. Yan Wei bergumam dan tiba-tiba tersenyum dan mengangguk. Dimengerti, kalau begitu aku pergi. Tunggu. Jangan biarkan Lu Xing Chen menyelamatkan Shen Mei terlalu mudah. Karena begitu dia menyelamatkan Shen Mei, dia akan langsung memikirkanku. Aku tidak ingin dia dan Mu Qing pergi ke benua terlupakan untuk mengacaukan segalanya. Kata Qin Fei Yang. Oke. Yan Wei mengangguk. Kalau begitu pergilah. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Klanmu memiliki lebih dari satu dewa palsu, kamu harus berhati-hati. Yan Wei menasihati sebelum berbalik dan pergi. Setelah melihat Yan Wei pergi, Qin Fei Yang membuka portal dan langsung turun ke lembah kupu-kupu. Aku bertanya-tanya kenapa aku terus bersin hari ini, jadi itu karena kita punya tamu terhormat. Suara serak tiba-tiba terdengar di Butterfly Valley. Qin Fei Yang melihat ke arah suara itu dan melihat Pak Tua Qin duduk sendirian di tepi danau, memancing dengan pancing. Tampaknya Pak Tua Qin menjalani kehidupan yang baik setelah mencapai keadaan spiritual. Qin Fei Yang melangkah maju dan mendarat di samping Pak Tua Qin sambil tersenyum. Bukankah ini semua berkatmu? Tapi sejujurnya, lelaki tua ini sangat menyukai kehidupan tanpa beban seperti ini. Pak Tua Qin terkekeh. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekarang kekaisaran Qin besar sedang menghadapi masalah internal dan eksternal, Saya khawatir Pak Tua Qin tidak mungkin menjalani kehidupan tanpa beban. Pak Tua Qin menatap Qin Fei Yang dan berkata, Jadi, Anda sudah menyelidiki semuanya. Ya, ada bukti konklusif bahwa penasihat nasional berusaha merebut tahta. Mu Tianyang juga memperlihatkan tarinya. Namun, kaisar kita saat ini tidak hanya tidak menyadarinya, Tetapi juga memikirkan keinginannya sendiri sepanjang hari. Sejujurnya, saya sangat khawatir dengan nasib kekaisaran Qin besar. Qin Fei Yang menghela nafas. Pak Tua Qin bertanya sambil tersenyum, Lalu kenapa kamu tidak memberitahunya? Apakah ini akan berhasil? Lagi pula, apakah dia akan percaya padaku? Kata Qin Fei Yang. Mendesah. Pak Tua Qin menghela nafas dan berkata, Bukan hanya Anda, bahkan saya tidak berani jujur kepada Yang Mulia. Yang Mulia menjadi semakin tidak bisa dimengerti. Kemudian, Pak Tua Qin tersenyum dan berkata, Tapi untungnya, masih ada kamu. Saya yakin dengan kemampuanmu, Kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kau melebih-lebihkanku. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Kebanyakan orang seusia saya masih minum-minum dan bersenang-senang. Mengapa saya harus memikul tanggung jawab yang begitu berat? Qin Fei Yang memandangi danau yang tenang dan berkata, Inilah nasib manusia. Ada orang yang terlahir biasa-biasa saja, Ada pula yang terlahir kaya. Dan kamu, kamu dilahirkan dengan tanggung jawab dunia. Mungkin ini tidak adil bagimu, Tapi pernahkah kamu berpikir tentang apa yang adil di dunia ini? Bisa dikatakan tidak ada keadilan di dunia ini. Pak Tua Qin menghela nafas. Takdir. Qin Fei Yang bergumam, menatap ke langit, Dan menggelengkan kepalanya, Saya tidak percaya pada takdir, Saya hanya percaya bahwa manusia dapat menaklupkan surga. Pak Tua Qin tersenyum dan berkata, Dengan kata-kata Anda, Saya yakin Anda dapat memikul tanggung jawab yang berat ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pak Tua Qin bertanya, Mengapa kamu datang ke tingkat spiritual kali ini? Kebenua yang terlupakan. Kata Qin Fei Yang. Saat dia hendak menjelaskan, Pak Tua Qin melambaikan tangannya dan berkata, Mulai sekarang, Saya tidak akan peduli dengan apa yang Anda lakukan, Karena saya yakin Anda tidak akan melakukan apapun yang merugikan kekaisaran Qin besar. Terima kasih. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Arti kata-kata Pak Tua Qin jelas, Dia mendukungnya tanpa syarat. Omong-omong. Qin Fei Yang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Pak Tua Qin, Bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Apa? Kata Pak Tua Qin. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Apa peluang untuk menjadi abadi? Sekarang, Meskipun dia tidak kekurangan pembangkit tenaga listrik di sisinya, Dia tidak memiliki satu pun dewa palsu. Dan sekarang, Hanya dengan beberapa dewa palsu di sisinya dia akan memiliki modal untuk bersaing dengan penasihat kekaisaran, Kaisar, Dan ketua master menara. Kesempatan untuk menjadi abadi. Pak Tua Qin sedikit terkejut, Dia menatap Qin Fei Yang dan mengerutkan kening, Kamu hanya kaisar tempur bintang satu, Bukankah masih terlalu dini untuk menanyakan hal ini? Saya tidak berani menyombongkan diri. Tapi aku yakin tidak akan lama lagi aku bisa menerobos kaisar tempur bintang sembilan. Kata Qin Fei Yang. Pak Tua Qin tersenyum tak berdaya, Ini disebut tidak membual. Bahkan jika dia membuka pintu potensi, Mustahil untuk masuk ke kaisar tempur bintang sembilan dalam beberapa tahun atau dekade. Karena di ranah kaisar tempur, Ada kesenjangan besar antara setiap ranah kecil. 1302. Tapi yang tidak diketahui Pak Tua Qin adalah waktu tidak memiliki konsep untuk Qin Fei Yang. Karena aturan waktu di kastil telah berubah. Sepuluh hari telah berlalu di dalam, Tetapi hanya satu hari telah berlalu di luar. Namun, Qin Fei Yang tidak bisa memberitahu orang lain tentang perubahan di kastil. Katakan saja. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata dengan nada memohon. Dasar bocah nakal. Pak Tua Qin menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, Aku bisa memberitahumu, Tapi aku harap kamu tidak menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Qin Fei Yang sangat gembira dan dengan cepat mengangguk. Pak Tua Qin berkata, Kesempatan untuk menjadi dewa hanya 12 kata. 12 kata. Qin Fei Yang langsung terkejut dan bertanya, Sesederhana itu. Tentu saja tidak. Hanya dengan memahami arti sebenarnya dari 12 kata ini dan melakukannya, Anda dapat memperoleh kesempatan untuk menjadi dewa. Kata Pak Tua Qin. Lalu apa 12 kata ini? Qin Fei Yang bertanya, Jangan lupakan niat awalmu, Jangan lupakan hatimu yang asli, Barulah kamu bisa mencapai hasil. Pak Tua Qin mengucapkan kata demi kata, Nyaring dan kuat. Ledakan. Qin Fei Yang seperti sambaran petir, Kepalanya bergemuruh. Kata-kata Pak Tua Qin persis sama dengan apa yang dikatakan Paman Yuan terakhir kali. Dengan kata lain, Ketika Paman Yuan muncul terakhir kali, Dia sudah memberitahunya kesempatan untuk menjadi dewa, Tapi dia tidak memahaminya. Dengan kata lain, Kemunculan Paman Yuan terakhir kali mungkin untuk memberinya kesempatan menjadi dewa. Apa arti ke-12 kata ini? Qin Fei Yang bertanya, Kamu perlu memahaminya sendiri, Orang lain tidak akan membantumu sama sekali. Kata Pak Tua Qin. Fiuh. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk, Terima kasih atas bimbingan Anda, Pak Tua Qin. Silakan, Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Pak Tua Qin melambaikan tangannya dan tersenyum. Qin Fei Yang mengangguk, Berbalik dan terbang ke langit. Sambil berpikir, Dia terbang menuju altar teleportasi. Bukankah melupakan niat awalnya berarti Ia tidak boleh lupa mengapa ia pertama kali menginjakan kaki di jalur kultivasi. Dan bukankah melupakan hati aslinya berarti Dia tidak boleh melupakan pikiran sebenarnya di lubuk hatinya yang terdalam. Menurut arti harafiahnya, Memang seharusnya demikian. Tapi apakah sesederhana itu? Jika memang sesederhana itu, Lalu mengapa hanya ada sedikit orang di dunia ini yang berhasil melangkah ke alam dewa perang? Secepatnya, Dia memasuki ruang rahasia dan tiba di depan altar teleportasi. Sepertinya dengan kultivasi saya saat ini, Saya masih belum dapat memahami arti sebenarnya dari kalimat ini. Namun, Kita bisa memberitahu Wang Yang Feng dan yang lainnya terlebih dahulu. Qin Fei Yang bergumam sambil mengeluarkan image kristal. Weng! Beberapa saat kemudian, Hantu Fatso muncul. Fatso melihat ke ruang rahasia di belakang Qin Fei Yang dan bertanya dengan curiga, Bos, kamu di mana? Lembah kupu-kupu. Apakah Penatua Wang dan yang lainnya ada di sana? Qin Fei Yang bertanya. Mereka berpencar dan pergi ke Kabupaten Pan dan Kabupaten Yan untuk mengumpulkan informasi. Saya akan menyelinap ke dalam istana untuk melihatnya. Apa yang kamu lakukan di lembah kupu-kupu? Fatso bertanya dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, Saya akan pergi ke benua yang terlupakan. Sebelum saya pergi, Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Benua yang terlupakan. Fatso terkejut dan berkata, Silakan. Pertama, Ketika Wang Yang Feng dan yang lainnya kembali, Beritahu mereka kalimat ini. Jangan lupakan niat awal Anda, Jangan lupakan hati asli Anda, Hanya dengan begitu Anda bisa mencapai kesuksesan. Dua belas kata ini, Yang baru saja dikatakan oleh Penatua Qin kepadaku, Adalah kesempatan untuk menjadi Dewa Perang. Kedua, Setelah mengetahui keberadaan Lin Yi Yi dan Putri Duyung, Kalian semua segera kembali ke Istana Langit Cerah. Jika ada yang bertanya, Katakan saja aku sedang mengasingkan diri Dan tidak akan melihat siapapun. Kata Qin Fei Yang. Kesempatan untuk menjadi Dewa Perang. Tubuh Fatso bergetar, Dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat Paman Yuan mengucapkan kalimat ini, Dia juga hadir. Saat itu, Dia bahkan merenungkan arti kalimat tersebut. Tapi dia tidak menyangka ini akan menjadi kesempatan Untuk menjadi Dewa Perang. Ingat, Terutama Lu Xing Chen, Jangan biarkan dia tahu bahwa aku pergi ke benua yang terlupakan. Kata Qin Fei Yang. Tidak masalah. Fatso mengangguk, Tapi kemudian mengerutkan kening dan berpikir, Lu Xing Chen mudah ditangani, Tapi Mu Qing memiliki mata mahatau. Bagaimana bisa disembunyikan? Jika tidak ada yang penting, Apakah dia akan menggunakan mata mahatau Untuk memata-matai keberadaanku tanpa alasan? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Itu benar. Fatso mengangguk sambil berpikir. Tiba-tiba, Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berkata, Ada masalah yang tidak pernah bisa dipecahkan oleh Tuan Gemuk. Apa masalahnya? Qin Fei Yang curiga. Saat itu, Ibumu mengatakan bahwa mantan Kaisar mencap kata, Tahanan, Didahi Pengajar Negara dan Su Gei Sen Feng. Dan kata, Tahanan, Ini tidak akan pernah bisa dihapus. Tapi kenapa aku tidak melihat kata, Tahanan, Didahi Pengajar Negara? Apakah ini perubahan? Tetapi ibumu sepertinya mengatakan bahwa perubahan pun tidak akan berhasil. Kata Fatso. Saya juga sudah memikirkan masalah ini. Menurutku, Dia seharusnya memakai masker kulit manusia. Kata Qin Fei Yang. Topeng kulit manusia. Mata Fatso tiba-tiba menjadi lucu. Dia terkekeh dan berkata, Katakanlah, Jika suatu hari kita merobek topeng wajahnya di depan semua orang, Betapa terkejutnya orang-orang itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya geli dan berkata, Jangan lupa apa yang aku katakan tadi. Jangan khawatir, Tuan Gemuk akan menahan mereka. Tapi setelah kamu pergi ke benua yang terlupakan, Jangan lupakan satu hal lagi. Suku spiral surgawi, Cusuan. Kata Fatso, Niat membunuh muncul di matanya. Suku spiral surgawi. Qin Fei Yang bergumam. Orang-orang dari suku ini sangat membenci mereka, Terutama Cusuan. Saat itu, Tatapan kebencian di matanya seolah-olah dia ingin mencabut urat dan tulang mereka. Jika mereka dibiarkan hidup, Cepat atau lambat mereka akan menjadi bencana, Jadi mereka harus disingkirkan secepat mungkin. Aku akan menemukannya. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang mematikan kristal gambar, Membuka altar teleportasi, Dan melangkah ke atas. Benua yang terlupakan. Hutan Glatzer. Tempat ini masih sama seperti dulu. Angin dingin menusuk tulang, Dan salju berwarna putih. Desir. Di atas danau es. Qin Fei Yang muncul begitu saja. Melihat sekeliling, Dia hendak pergi. Tapi tiba-tiba, Dia samar-samar merasakan gumpalan aura naga di bawah danau es. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini tempat tinggal snow piton? Qin Fei Yang memasang ekspresi curiga di wajahnya saat dia diam-diam memasuki, Danau es. Keluar. Tapi saat ini. Teriakan dingin dengan niat membunuh yang menusuk tulang tiba-tiba meledak di benak Qin Fei Yang. Qin Fei Yang gemetar dan buru-buru berbalik dan berlari keluar dari danau es. Karena pemilik suara ini adalah snow piton. Senior, junior tidak bermaksud mengganggu, Mohon maafkan saya. Melihat ke danau es, Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan mengucapkan beberapa patah kata. Dia kemudian terbang tanpa melihat ke belakang. Lelucon yang luar biasa. Snow piton ini adalah dewa perang sejati. Bahkan pengajar negara tidak bisa menolaknya, apalagi dia. Jadi, lebih baik menjauh darinya. Tapi ada apa dengan aura naga itu? Mungkinkah bayi naga lahir di bawah danau es? Naga. Mata Qin Fei Yang berkedip. Aura naga di dasar danau es mengingatkannya pada naga putih kecil di menara utama. Dia tidak tahu di mana naga putih kecil itu bersembunyi. Sepertinya aku harus bicara dengan Lian. Karena hanya Lian yang bisa menemukan naga putih kecil itu. Ini benua yang terlupakan. Tapi tiba-tiba, sebuah suara penuh rasa ingin tahu memasuki telinga Qin Fei Yang. Hem. Qin Fei Yang tercengang. Dia berhenti di udara dan menoleh untuk melihat. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia melihat seorang pria muda dengan kulit gelap dan tubuh bagian atas telanjang berdiri di atas danau es, dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling. Siapa lagi selain Lu Zheng? Sepupu kecil, sudah lama tidak bertemu, apakah kamu merindukanku? Lu Zheng juga memandang Qin Fei Yang dan menyeringai, memperlihatkan seteguk gigi putih. Qin Fei Yang memutar matanya. Suara mendesing. Lu Zheng melintasi langit dan bergegas ke depan Qin Fei Yang. Dia berkata dengan sedih, Kamu terlalu jahat. Kita adalah saudara yang telah melalui suka dan duka. Mengapa kamu tidak menelponku ketika kamu datang ke benua yang terlupakan? Tunggu, tunggu, tunggu. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan mengerutkan kening, Bukankah kamu berada di ibu kota kekaisaran? Ya. Saya di ibu kota kekaisaran. Lu Zheng mengangguk. Lalu kenapa kamu ada di sini? Qin Fei Yang bingung. Dari ibu kota kekaisaran ke negara spiritual, seseorang harus melewati pagoda. Dan pagoda itu dijaga oleh Su Ge Nan Hua. Bagaimana Lu Zheng datang? Juga. Mengapa Penatua Qin tidak menghentikannya? Lu Zheng menyentuh dagunya dan tertawa, Tentang pertanyaan ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya terlalu tampan. Su Ge Nan Hua dan Penatua Qin terpesona oleh saya. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap dan pembuluh darahnya menonjol. Dia sangat ingin menamparnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lupa, aku sepupumu. Kakak laki-laki tertua adalah ayahnya. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan disambar petir. Lu Zheng menyilangkan tangan di depan dadanya dan memandangnya dengan waspada seperti gadis kecil yang ketakutan. Qin Fei Yang melihat ke langit dan tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak ingin tinggal bersama sepupunya yang keterlaluan ini. Tapi dia tidak berdaya, sepupu yang keterlaluan ini jelas akan mengganggunya sampai akhir. Sebenarnya, wajah Lu Zheng tiba-tiba menjadi serius. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, sebenarnya apa? Penatua Qin lah yang membantuku. Kata Lu Zheng. Hmm. Qin Fei Yang terkejut. Di masa lalu, dia tidak tahu tentang konspirasi pengajar negara, jadi Penatua Qin tidak terlalu menyukai keluarga lu kita. Tapi sekarang, dia sudah memihak kita. Omong-omong, ini tetap merupakan penghargaanmu. Lu Zheng berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Qin Fei Yang bergumam. Lu Zheng bertanya, momong-omong, di mana bibi? Ibu. Dia hilang lagi. Qin Fei Yang menghela nafas. Apa-apaan? Wajah Lu Zheng membeku, dan dia berkata, dia tidak ada di istanamu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak mudah menyelamatkan bibi. Bagaimana kamu bisa meninggalkannya? Lu Zheng berkata dengan marah. Siapa bilang aku meninggalkan ibu? Biar ku beritahu padamu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih memedulikan ibu selain aku. Teriak Qin Fei Yang. Lu Zheng juga menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya, dia bertanya, lalu apa yang terjadi? Qin Fei Yang dengan singkat memberitahunya tentang situasi ketika ibunya pergi. Sayang, Bibi, kenapa kamu melakukan ini? Setelah mendengar ini, Lu Zheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Qin Fei Yang tercengang. Dia mengambil pakaian Lu Zheng dan berkata dengan cemas, dari perkataanmu, tahukah kamu kemana ibu pergi? Bagaimana saya tahu? Lu Zheng memutar matanya ke arahnya dan menghela nafas, aku hanya menyesali hidup Bibi yang terlalu sulit. Dia harus berhenti dan beristirahat dengan baik. Jejak kekecewaan muncul di mata Qin Fei Yang. Dia melepaskan pakaian Lu Zheng dan menganggup, Ya, jika ibu bisa berada di sisiku dengan tenang, aku tidak akan memiliki banyak kekhawatiran. Hanya dengan kekhawatiran barulah ada tekanan. Hanya dengan tekanan barulah ada motivasi. Bekerja keraslah, anak muda. 1303. Qin Fei Yang memutar matanya ke arah Lu Zheng. Dia sudah tidak muda lagi. Apakah pantas memanggilnya pemuda? Kamu hanya bisa tinggal di benua terlupakan selama setengah bulan. Jika kamu tidak melapor kepadaku setelah setengah bulan, aku secara pribadi akan datang mencarimu. Tetapi pada saat itu, Anda harus membayar mahal. Tiba-tiba, suara dingin Snow Piton datang dari Danau Es. Apa? Wajah Qin Fei Yang berubah, dan dia buru-buru berkata, Senior, sebelumnya tidak seperti ini. Kamu juga tidak dengan berani membawa orang ke sini sebelumnya. Kata Snow Piton. Tubuh Qin Fei Yang menegang. Dia buru-buru menunjuk ke arah Lu Zheng dan berteriak, saya tidak mengenalnya sama sekali. Dia melompat keluar sendiri. Apa? Kamu tidak mengenalku. Kata-katamu membuatku sangat marah. Lu Zheng memelototinya. Qin Fei Yang meliriknya dengan acu-ta'acu, memandang ke Danau Es, dan berkata, Senior, saya benar-benar tidak mengenalnya. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Bahkan jika Anda membunuhnya, saya tidak keberatan. Bajingan. Kamu akan dihukum oleh surga cepat atau lambat. Lu Zheng dengan marah meraung. Cek. Qin Fei Yang memandang Lu Zheng dengan jijik, lalu melihat ke Danau Es, dan berkata, Senior, setengah bulan terlalu singkat. Bisakah Anda memberi saya waktu beberapa hari lagi? Namun, tidak peduli apa yang dia katakan, Snow Piton tidak menanggapinya. Ini semua salahmu. Qin Fei Yang menatap Lu Zheng dengan marah. Itu bukan urusanku. Lu Zheng dengan dingin mendengus. Qin Fei Yang mengusap kepalanya, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menjauh. Setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Dia harus mempercepat. Tunggu aku. Lu Zheng buru-buru menyusul dan bertanya dengan suara rendah, siapa wanita yang baru saja berbicara. Anda tampaknya sangat takut. Omong kosong. Bahkan pengajar negara tidak bisa melawan dihadapannya. Apa menurutmu aku tidak takut? Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Kalau begitu, bukankah dia akan? Lu Zheng tercengang dan sangat terkejut. Selama kamu mengerti. Kata Qin Fei Yang. Cek cek cek. Bahkan ada dewa perang sungguhan, benua yang terlupakan ini benar-benar tempat yang menarik. Lu Zheng terdiam. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Menarik. Qin Fei Yang mendengus dalam hati. Meski menarik, tempat ini juga merupakan tempat di mana orang bisa kehilangan nyawa. Di mana sekarang? Lu Zheng bertanya. Mari kita tinggalkan gletser ini dulu. Kata Qin Fei Yang. Suara mendesing. Keduanya melesat melintasi langit seperti kilat dan segera terbang keluar dari hutan gletser, tiba di langit di atas suku terpencil. Lu Zheng mengamati suku itu dan bertanya dengan curiga, mengapa tidak ada orang di sini? Mati. Kata Qin Fei Yang. Suku-suku di wilayah pertama dan kedua semuanya telah dibantai oleh nyonya misterius itu. Akan aneh jika ada orang. Dia melambaikan tangannya, dan sekelompok binatang buas muncul. Setidaknya ada 80 atau 90 orang. Mereka semua adalah binatang kaisar bintang 9, termasuk kuda laut dan anjing laut. Qin Fei Yang berkata, saya ingin mencari suku. Kuda laut dan anjing laut, ambil masing-masing sepasang dan berpencar untuk mencarinya. Suku apa? Apakah mudah ditemukan? Kuda laut dan anjing laut bertanya. Ya. Karena hanya ada satu suku di wilayah pertama. Singkatnya, selama kamu menemukan seseorang, dia pasti dari suku itu. Kata Qin Fei Yang. Dipahami. Saudaraku, ayo pergi. Kuda laut dan anjing laut mengangguk. Kemudian, sambil berteriak, 89 kaisar binatang bintang 9 pergi dengan perkasa. Sepupu, kenapa hanya ada satu suku di wilayah pertama? Lu Zheng bertanya dengan curiga. Mari kita bicara sambil berjalan. Kata Qin Fei Yang. Lu Zheng baru saja datang ke benua yang terlupakan, jadi dia pasti akan menanyakan pertanyaan yang tak ada habisnya sepanjang perjalanan. Oleh karena itu, demi perdamaian, lebih baik menceritakan semuanya tentang benua yang terlupakan sekaligus. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Empat jam kemudian, Qin Fei Yang membawa Lu Zheng ke langit di atas reruntuhan kota Sky Thunder. Seluruh kota telah lama menjadi abu. Sekarang, tempat itu ditumbuhi rumput liar dan semak belukar, tampak sangat terpencil. Namun, Pil Tower masih berdiri di atas tanah, memancarkan aura kuno dan misterius. Menara Pil ini tidak sederhana. Ketika Lu Zheng melihat Pil Tower, sedikit kejutan muncul di matanya. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, apa maksudmu? Lu Zheng terbang dan mengamati dengan cermat sejenak, berkata, menurut spekulasi saya, menara Pil ini memiliki sejarah setidaknya 10.000 tahun. Tetapi jika Anda perhatikan dengan cermat, bahkan tidak ada jejak pelapukan di permukaan. Kalau hanya menara batu biasa, bagaimana bisa? Kamu benar. Menara Pil ini memang tidak sederhana. Dulu, saat kita bertempur di sini, seluruh kota rata dengan tanah. Hanya menara Pil ini yang masih utuh. Kata Qin Fei Yang. Mungkinkah itu artefak dewa? Lu Zheng bingung. Qin Fei Yang berkata, jika itu adalah artefak ilahi, meskipun belum pulih, artefak tersebut seharusnya masih memiliki kekuatan ilahi. Tetapi apakah Anda merasakan kekuatan ilahi? Tidak. Lu Zheng menggelengkan kepalanya dan berjalan mengitari Pil Tower. Kemudian, dia berdiri di depan pintu dan bertanya, apakah kamu ingin masuk dan melihat? Pintunya terbuka lebar. Bagian dalamnya penuh debu dan dindingnya ditutupi sarang laba-laba. Apapun. Kata Qin Fei Yang. Ketika Lu Zheng mendengar ini, dia segera bergegas ke Pil Tower. Selain kekacauan itu, ada banyak rangka di dalamnya. Lu Zheng bertanya, apakah pemilik rangka ini dibunuh olehmu saat itu? Saya tidak yakin. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Wanita misterius itu membantai area pertama setelah dia pergi, jadi pemilik rangka ini seharusnya mati di tangan wanita misterius itu. Tapi itu sudah terlalu lama, jadi dia tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Membantu. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Mereka berdua baru saja mencapai lantai dua ketika teriakan minta tolong tiba-tiba terdengar di lantai atas. Ada seseorang di sini. Keduanya tercengang. Suara mendesing. Saat berikutnya. Keduanya menggunakan kecepatan tercepat dan bergegas ke lantai tiga seperti kilat. Langsung. Mereka melihat seorang anak laki-laki berumur 13 atau 14 tahun meringkuk di sudut ruang alkimia. Di depannya, ada sekelompok laba-laba hitam. Masing-masing berukuran sebesar kepalan tangan dan terlihat cukup ganas saat mendesis. Lu Zheng diam-diam bertanya, dia tidak mungkin berasal dari suku spiral surgawi, kan? Yang paling disukai. Qin Fei Yang bergumam. Anak laki-laki itu juga memperhatikan Qin Fei Yang dan Lu Zheng. Seolah-olah dia telah meraih sedotan penyelamat, dia langsung berteriak, Saudara-saudara, tolong selamatkan saya. Qin Fei Yang melangkah maju dan menginjak tanah. Laba-laba di tanah semuanya terbunuh seketika. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Ini. Anak laki-laki itu tercengang. Makhluk ganas yang hampir membunuhnya ini terbunuh hanya dengan satu hentakan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan kabut darah menghilang. Kemudian, dia memandang anak laki-laki itu dan bertanya, Siapa namamu? Saya. Anak laki-laki itu tergagap. Sepertinya dia takut dengan metode Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengangkat alisnya, berbalik dan berkata, Keluarlah bersamaku dulu. Anak laki-laki itu berdiri dan mengikuti Qin Fei Yang dan Lu Zheng dengan takut-takut. Mereka menaiki tangga dan pergi ke lantai pertama. Namun, ketika mereka sampai di lantai dua, anak laki-laki itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang awalnya dipenuhi rasa takut dipenuhi dengan kilatan mematikan yang mengejutkan. Setelah itu, dia mengeluarkan belati dari taskiankunnya dan menusup punggung Qin Fei Yang. Anak laki-laki itu hanya memiliki kultivasi seorang master bela diri, sedangkan Qin Fei Yang adalah seorang kaisar perang. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Bagaimana anak itu bisa sukses? Qin Fei Yang berhenti dan melepaskan seberkas aura. Anak laki-laki itu terlempar dan menabrak tangga batu di belakangnya. Dentang. Belati itu jatuh ke tanah. Anak laki-laki itu memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat, tapi dia menatap Qin Fei Yang dengan mata penuh kebencian dan kegilaan. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat anak laki-laki itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku menyelamatkanmu, mengapa kamu tidak bersyukur? Sebaliknya, kamu ingin membunuhku. Karena kamu pantas mati. Anak laki-laki itu meraung. Kenapa aku pantas mati? Apakah aku punya dendam padamu? Kata Qin Fei Yang. Dasar iblis, jangan berpikir untuk mendapatkan informasi berguna apapun dariku. Anak laki-laki itu mencibir. Kamu memiliki tulang punggung yang bagus, tapi sayangnya, kamu menemukan orang yang salah. Jika aku tidak salah, nama keluargamu seharusnya Cu, dan kamu berasal dari suku spiral surgawi. Dan karena kamu di sini, suku spiral surgawi seharusnya ada di dekatnya, kan? Kata Qin Fei Yang. Nama keluargaku bukan Cu, dan aku tidak tahu apa itu suku spiral surgawi. Anak laki-laki itu meraung, tapi ekspresinya penuh kepanikan. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah sangat kejam. Tampaknya Cusuan ini telah menanamkan banyak kebencian padanya. Lu Zheng menghela nafas. Itu normal. Jika bukan karena aku, suku spiral surgawi tidak akan diusir ke distrik pertama. Kata Qin Fei Yang. Jadi kamu masih tahu apa kesalahan suku spiral surgawiku? Hak apa yang kamu miliki untuk melakukan ini? Anak laki-laki itu menjadi gila saat mendengar kata-kata Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, kamu hanya tahu bahwa akulah yang mengusir suku spiral surgawimu, tetapi kamu tidak tahu mengapa aku melakukannya. Sepertinya Cusuan sengaja menyembunyikan masalah ini darimu. Sang Patriark tidak menyembunyikannya dari kami. Bukankah karena Sang Patriark menyinggungmu saat itu, dan kamu menggunakan posisimu demi keuntungan pribadi untuk membalas dendam pada kami? Kau iblis terkutuk. Anak laki-laki itu meraung histeris. Kepala keluarga. Qin Fei Yang terkejut. Cusuan benar-benar menjadi Patriark suku spiral surgawi. Tapi kalau dipikir-pikir, ayah Cusuan sudah meninggal, dan sebagai mantan murid menara utama, Cusuan secara alami memiliki kemampuan untuk melakukannya. Qin Fei Yang melirik anak laki-laki itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, katakan padaku, di mana sukumu? Kau akan mati dengan mengenaskan. Tunggu saja. Anak laki-laki itu tersenyum galak dan membanting kepalanya ke tangga. Darah berceceran tiga kaki, dan dia tewas di tempat. Ini. Lu Zheng tercengang dan bergumam, seberapa besar kebencian yang kamu miliki terhadap suku spiral surgawi sehingga dia lebih baik mati daripada mengatakannya. Melihat adegan ini, Qin Fei Yang semakin bertekad untuk membunuh Cusuan. Di satu sisi, itu demi dirinya sendiri. Meskipun suku spiral surgawi tidak terlalu kuat, dia selalu mengingat satu kalimat, dan itu tidak boleh meremehkan siapapun. Selama itu adalah musuh, dia harus melenyapkan mereka sepenuhnya. Di sisi lain, itu karena Cusuan menanamkan kebencian ini pada orang-orang suku spiral surgawi. Misalnya, anak laki-laki ini dibutakan oleh kebencian dan bahkan sifatnya pun menyimpang. Begitu orang seperti itu menjadi kuat di masa depan, dia pasti akan kehilangan akal sehatnya. Kamu ingin melanjutkan? Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Lu Zheng dan bertanya. Lu Zheng melihat ke lantai atas dan berkata, karena kita sudah sampai di sini, kita harus naik dan melihatnya. Lakukan pekerjaanmu, jangan khawatirkan aku. 1304. Tapi melihat sekeliling, tidak ada apa-apa kecuali pegunungan yang luas. Pasti di dekat sini. Gumam Qin Fei Yang. Dengan budidaya pemuda, mustahil baginya untuk melangkah jauh. Astaga! Dia berubah menjadi aliran cahaya dan mencari dalam radius beberapa ratus mil di sekitar pil pagoda. Beberapa ratus napas kemudian, dia menemukan ngarai yang sangat besar. Ngarai itu mencakup area seluas beberapa mil dan subur dengan tumbuh-tumbuhan. Di ngarai, bangunan kayu ditata dengan indah, membentuk sebuah suku besar. Akhirnya aku menemukanmu. Gumam Qin Fei Yang. Dia berdiri di puncak gunung di salah satu sisi ngarai dan mengamati area di bawahnya. Pada saat yang sama. Dinarai, dalam bentuk persegi. Seorang wanita muda berpakaian ungu berdiri di platform tinggi, wajahnya sedingin es. Itu benar. Dia adalah Cusuan. Di bawah platform tinggi, banyak pemuda berdiri dengan tertib. Yang tertua di antara pemuda ini baru berusia 15 atau 16 tahun, sedangkan yang termuda baru berusia 6 atau 7 tahun. Cusuan melirik pemuda itu dan berteriak, kalian semua harus mengingat ini. Alasan mengapa suku spiral surgawi kita jatuh ke keadaan seperti itu adalah karena dia. Cusuan menunjuk ke sisi berlawanan dari Alun-Alun. Ada sebuah patung berdiri di sana. Penampilan patung itu persis sama dengan penampilan Qin Fei Yang. Para pemuda itu menoleh dan menatap patung Qin Fei Yang dengan kebencian di mata mereka. Dialah yang mengusir kita keluar dari kerajaan ilahi pusat. Dia juga yang membunuh leluhur kita yang lama. Tapi dia sangat kuat. Dia bahkan bisa menghancurkan suku spiral surgawi kita dengan satu tangan. Namun, suku spiral surgawi kita tidak pernah mengakui kekalahan dan tidak akan pernah menyerah untuk kembali ke kerajaan ilahi pusat. Jadi, saya ingin kalian semua mengingatnya. Saya ingin kalian semua bekerja keras dalam kultivasi. Karena hanya dengan menjadi lebih kuat kita bisa membalas dendam padanya. Mengerti? Teriak Cusuan. Dipahami. Para pemuda itu meraung dengan niat membunuh. Bahkan anak-anak berusia 5 atau 6 tahun itu penuh dengan niat membunuh. Ada banyak orang dewasa di sekitar, mata mereka dipenuhi kebencian. Cepatlah berkultivasi. Cusuan menganggup puas dan melambaikan tangannya. Setelah para pemuda pergi, seorang wanita parubaya berjalan ke atas panggung dan berkata, Suaner, saya tahu kamu membencikin Feiyang, dan kami semua membencinya, tetapi kamu tidak bisa memberitahu anak-anak hal ini setiap hari. Akan membuat mereka kehilangan kebahagiaannya. Senang. Apakah kita masih berhak untuk bahagia saat ini? Cusuan mendengus dingin. Wanita itu adalah ibu kandungnya, namun tidak ada emosi di matanya, hanya rasa dingin. Sayang. Wanita itu menghela nafas dalam-dalam, lalu diam-diam berbalik dan pergi. Cusuan melirik punggung wanita itu dan mengepalkan tinjunya. Dia mencibir, Kin Feiyang, aku bersumpah akan membuatmu membayar. Apakah kamu memiliki kemampuan? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Sebuah suara penuh dengan ejekan terdengar. Siapa? Cusuan mendonga dan melihat sosok putih turun dari langit. Itu kamu. Langsung. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi pada saat yang sama, ada juga sedikit kepanikan. Brengsek. Bagaimana dia menemukan tempat ini? Orang lain di suku tersebut juga mengubah ekspresi mereka. Kin Feiyang mendarat di alun-alun dan melihat patung di seberangnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu benar-benar tidak bermoral untuk membalas dendam. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari sini sekarang juga, kamu tidak diterima di sini. Teriak Cusuan. Ada terlalu banyak orang yang tidak menyambutku, dan kamu hanyalah orang yang paling tidak berarti di antara mereka. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan patung itu hancur. Cusuan gemetar dan berkata dengan marah, Kamu telah mengusir kami keluar dari kerajaan ilahi pusat, apalagi yang kamu inginkan. Kin Feiyang menoleh untuk melihatnya. Matanya yang dingin membuat Cusuan putus asa. Dia tidak pernah mengira Kin Feiyang akan menemukan tempat ini. Dan tujuan Kin Feiyang datang ke sini sangat jelas. Dia ingin menghilangkan sumber masalahnya. Jika kamu bisa membuka lembaran baru dan membuka lembaran baru, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan suku spiral surgawi. Tetapi apa yang telah kamu lakukan telah mengecewakanku. Tidak adil bagi Anda untuk memaksakan kebencian Anda pada anak-anak itu. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Adil. Haha. Jika ada keadilan di dunia ini, mengapa suku spiral surgawi berakhir seperti ini? Cusuan menjadi gila. Sampai hari ini, kamu masih belum menyadari kesalahanmu. Kamu benar-benar putus asa. Kin Feiyang mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Gumpalan pedang merahki muncul dan menyapu ke arah dada Cusuan. Semuanya pergi. Bahkan jika kita harus mempertaruhkan nyawa kita, kita harus membawanya bersama kita. Cusuan berteriak sambil mundur dengan panik. Suara mendesing. Wanita yang pergi tadi kembali dan memblokir di depan Cusuan. Pedang merahki langsung menembus jantungnya. Ah! Jeritan dan darah berceceran di udara. Kamu iblis, binatang buas, kami akan membunuhmu. Melihat wanita yang terjatuh, mata orang-orang di sekitarnya tiba-tiba memerah. Mereka meraung dan bergegas menuju Kin Feiyang tanpa mempedulikan hal lain. Bahkan para pemuda itu meraih semua jenis bila es saat mereka menyerang Kin Feiyang dengan sikap bermusuhan yang ekstrim. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan Viper muncul. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Tentu saja. Viper mengjilat bibirnya dan matanya bersinar dengan cahaya haus darah. Suara mendesing. Kin Feiyang naik ke udara dan berdiri di puncak gunung. Dia melihat kekejauhan dengan sedikit kesedihan yang tak bisa dijelaskan di matanya. Ada banyak hal di dunia ini yang membuat manusia tidak berdaya. Ambil contoh suku spiral surgawi. Jika dia tidak melenyapkan mereka hari ini, orang-orang ini pasti akan mencoba yang terbaik untuk membalas dendam padanya di masa depan. Mengenai benar dan salah, mereka tidak peduli. Karena mereka hanya ingat bahwa di Allah, Kin Feiyang, yang mengusir suku spiral surgawi dari Kerajaan Ilahi Pusat. Dan kebencian ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan itu akan diwariskan dari generasi ke generasi. Akhirnya, kebencian ini hanya akan tumbuh semakin dalam. Kin Feiyang, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Sesaat kemudian, diiringi dengan raungan ganas, Cusuan akhirnya mengakhiri kehidupan jahat ini. Viper juga mengakhiri pertempuran. Dengan lambayan tangannya, lemba itu runtuh dan bumi tenggelam, menutupi segalanya. Suara mendesing. Viper mendarat di samping Kin Feiyang dan berkata dengan hormat, Tuan muda, semuanya sudah selesai. Mem. Kin Feiyang menganggup dan tidak melihat ke belakang. Dia terbang menuju pil pagoda bersama Viper. Lu Zheng belajar di pil pagoda untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan apapun, jadi dia menyerah. Setelah kuda laut dan anjing laut membawa kaisar binatang bintang sembilan, Kin Feiyang mengubah penampilannya dan membuka portal. Dia dan Lu Zheng langsung muncul di kota Kristal Es di wilayah ke sembilan. Di luar kota. Tertutup salju dan angin dingin menggigit dingin. Aneh. Mengapa tempat ini tertutup salju dan es? Lu Zheng menyamar sebagai seorang pemuda kurus yang mengenakan jaket besar berlapis kapas. Dia berjalan di jalan utama dan melihat sekeliling dengan curiga. Saya sudah memikirkan pertanyaan ini, tetapi saya tidak dapat memahaminya. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Dia menyamar sebagai pria kekar dengan otot menonjol di sekujur tubuhnya. Dia dipenuhi dengan aura gagah berani. Apalagi keduanya menyembunyikan kultivasi dan auranya. Lu Zheng meliriknya dan bergumam, sepertinya jika aku punya kesempatan, aku benar-benar harus mempelajari benua ini dengan baik. Itu terlalu tidak normal. Berhenti. Keduanya berjalan menuju gerbang kota dan dihentikan oleh empat penjaga di depan gerbang kota. Apa masalahnya? Kin Feiyang mengangkat alisnya. Salah satu penjaga mengeluarkan batu mata surga dan berkata, Terimalah interogasinya. Mengapa? Kin Feiyang bingung. Lihat dirimu sendiri. Penjaga itu menunjuk ke sisi gerbang kota. Kin Feiyang menoleh dan melihat potret tergantung di dinding. Di sebelahnya ada tiga kata besar, sangat menarik perhatian. Ketika Lu Zheng melihat poster buronan, wajahnya berkedut. Dia diam-diam bercanda, kekaisaran Kin besar sedang mencarimu, dan benua yang terlupakan juga mencarimu. Mengapa kamu begitu tidak populer? Kin Feiyang memutar matanya. Melihat poster buronan itu, dia sedikit mengernyit. Alasan kenapa dia mengubah penampilannya adalah karena dia tidak ingin ketahuan. Karena. Ada beberapa dewa palsu di Menara Utama. Fondasi keluargamu juga tidak dapat diduga. Setelah identitasnya terungkap, Menara Utama dan keluargamu pasti akan datang untuk menyelesaikan masalah dengannya. Dia pikir akan mudah untuk membodohi mereka, tapi dia tidak menyangka poster buronan Menara Utama sudah dikeluarkan ke sembilan wilayah. Ini tidak akan mudah untuk diatasi. Yang terpenting, bahkan gerbang kota pun dijaga ketat. Altar teleportasi ke kerajaan ilahi pusat pasti akan lebih sulit untuk dibodohi. Bukankah kamu pernah memasuki Menara Utama sebelumnya? Jika kamu menunjukkan tanda identitasmu di Menara Utama, bukankah mereka akan segera mengizinkanmu masuk? Lu Zheng berkata sambil tersenyum. Percuma saja. Token identitasku adalah murid langsung dari Master Menara Utama. Ini berbeda dengan token murid biasa. Sekarang, Master Menara Utama tidak memiliki satu murid pun. Jika saya mengeluarkannya, identitas saya akan langsung terungkap. Qin Fei yang diam-diam berkata. Menurutku, kamu adalah pembawa sial. Kemanapun kamu pergi, kamu akan selalu mendapat masalah. Lu Zheng menatapnya tanpa daya. Dengan lambayan tangannya, betelkinya melonjak. Keempat penjaga itu berteriak dan tewas di tempat. Hem. Mendengar teriakan tersebut, orang-orang di dalam dan di luar kota langsung menoleh. Saat mereka melihat keempat penjaga tergeletak di atas salju, wajah mereka langsung berubah. Pembunuhan. Seseorang membunuh penjaga kota. Seruan terus terdengar di kota. He he. Karena kita tidak bisa membodohi mereka, kita akan langsung membunuh kita. Ini sejalan dengan karakter kita. Lu Zheng tertawa dengan kejam. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung terbang ke langit di atas gerbang kota. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia juga terbang ke langit dan terbang ke kota. Berhenti. Beraninya kamu membunuh penjaga kota. Apakah kamu memakan isi perut macan tutul? Sepanjang jalan, ada penjaga yang terus-menerus mencegat mereka, tetapi mereka semua dengan mudah ditangani oleh Lu Zheng. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di atas altar teleportasi. Benar saja, seperti yang diharapkan Qin Fei yang, tempat ini dijaga lebih ketat daripada gerbang kota. Lebih dari seratus penjaga istana tuan kota mengepung alun-alun. Masing-masing dari mereka memiliki budidaya seorang battle saint. Di samping altar teleportasi, ada empat lelaki tua duduk bersilah. Mereka berempat mengenakan jubah panjang. Rambut putih mereka berbintik-bintik, dan aura mereka tak terduga. Mereka semua mengenakan tanda emas murni di pinggang mereka. Dan sebagai tandanya, ada pola api. Meskipun wajah keempat orang itu tidak dikenal, Qin Fei yang dapat mengidentifikasi mereka dengan sekali pandang. Karena token itu adalah token Oracle Menara Master. Dengan kata lain, 1305. Empat utusan ilahi ada di sini. Dan tingkat budidaya mereka tidak buruk. Dua kaisar tempur bintang tiga dan dua kaisar tempur bintang empat. Dengan susunan pemain seperti itu, seekor lalat pun tidak akan mampu melewati mereka. Demikian pula. Susunan pemain ini lebih dari cukup untuk menghadapi Qin Fei yang di masa lalu. Namun, pagoda utama meremehkan kekuatan Qin Fei yang saat ini. Dengan landasannya saat ini, tidak peduli berapa banyak kaisar tempur bintang lima atau enam yang ada, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Tentu saja. Orang-orang di pagoda utama tidak pernah membayangkan bahwa Qin Fei yang akan mampu merekrut begitu banyak bawahan yang kuat dalam waktu sesingkat itu. Siapa kamu? Mengapa kamu membuat masalah di Ice Crystal City? Empat utusan ilahi berdiri dan memandang Qin Fei yang dan Lu Zheng dengan mata dingin. Qin Fei yang tidak menjawab dan menilai mereka berempat. Apa yang kamu lihat? Cepat jawab pertanyaan kami. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Kami bukan orang biasa. Kami adalah utusan ilahi yang diutus oleh pagoda utama. Jika Anda memprovokasi kami, bahkan Raja Surgawi pun tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Mereka berempat berteriak. Qin Fei yang terkeke dan berkata, kamu akhirnya mengatakan sesuatu dengan benar. Apa maksudmu? Mereka berempat mengangkat alis. Bahkan Raja Surgawi tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu hari ini. Qin Fei yang menyeringai dan meminum ramuan pemulihan wajah. Penampilannya langsung berubah. Itu kamu. Qin Fei yang. Mereka berempat menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak pernah mengira itu adalah dia. Qin Fei yang. Dia sebenarnya berani kembali. Apakah dia tidak tahu bahwa pagoda utama sedang mencarinya? Hati setiap orang dipenuhi dengan keterkejutan. Saat Qin Fei yang mendapatkan kembali penampilan aslinya, segelnya muncul. Bunuh dia. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah. Anjing laut itu tertawa. Aura kaisar tempur bintang sembilan meletus seperti gunung berapi dan langsung menyelimuti seluruh kota kristal es. Semua orang dipenjara saat ini. Ini. Binatang kaisar bintang sembilan. Cepat lapor ke Master Pagoda Utama. Ekspresi empat utusan ilahi berubah saat mereka buru-buru mengaktifkan altar teleportasi. Tapi bagaimana mereka bisa tiba tepat waktu untuk menghidupkan kembali altar teleportasi? Aura kaisar dari segel itu menyebar, dan empat utusan ilahi juga dibatasi, tidak bisa bergerak. Langsung. Aura kaisar segel itu menekan mereka berempat dari segala arah. Ah! Setelah serangkaian tangisan yang menyedihkan, keempatnya meninggal satu demi satu. Darah berceceran di mana-mana, hanya menyisakan empat tas kosmos dan empat medali utusan ilahi. Dia benar-benar membunuh-bunuh. Ketika para penjaga istana tuan kota melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat. Posisi utusan dewa di benua terlupakan setara dengan istana penegakan hukum kekaisaran kin besar, dan masing-masing utusan dewa memiliki kekuatan untuk membunuh. Bahkan suku super dari Kerajaan Ilahi Pusat harus bersikap hormat ketika mereka melihat utusan ilahi, apalagi sembilan wilayah. T. Tuto Tu 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 Toh, membunuh untuk mati. Semua orang ketakutan, tapi ada seorang lelaki tua di antara kerumunan di luar alun-alun yang tidak terkurung oleh aura segel. Badannya bungkuk, bajunya compang kemping, rambutnya tidak terawat, wajahnya kotor, dan baunya seperti pengemis. Namun jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan ada secercah cahaya di matanya yang keruh. Dia berdiri diam di tengah kerumunan, memandang Qin Feiyang dan Lu Zheng. Astaga! Qin Feiyang dan Lu Zheng mendarat di samping altar teleportasi. Qin Feiyang melambaikan tangannya, Betelki melonjak, dan teleportasi altar diaktifkan. Kemudian, dua orang dan satu binatang melangkah ke altar dengan megah dan menghilang dari pandangan. Anak kecil, kamu luar biasa. Kamu benar-benar berani memasuki Kerajaan Ilahi Pusat secara terbuka. Itu adalah Qin Feiyang dan Lu Zheng. Setelah segelnya hilang, lelaki tua berpakaian compang kemping dengan rambut acak-acakan dan wajah kotor itu terkekeh. Pagoda utama. Alun-nalun pil pagoda. Orang tua berkulit hitam yang menjaga altar teleportasi sedang menatap altar teleportasi. Tiba-tiba, Qin Feiyang, Lu Zheng, dan segel muncul di altar teleportasi. Ketika dia melihat Qin Feiyang, lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba berdiri, dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia langsung melepaskan aura kaisarnya dan bergegas menuju Qin Feiyang. Kamu mendekati kematian. Jejak rasa jijik muncul di mata anjing laut itu, dan tiba-tiba muncul di udara. Saat berikutnya. Ia berlari ke depan lelaki tua berbaju hitam, mengangkat cakarnya, dan menamparkan kepala lelaki tua itu. Ah! Diiringi jeritan melengking, lelaki tua berkepala hitam itu meledak di tempat, dan darah muncrat dengan deras. Apa yang sedang terjadi? Banyak murid datang dan pergi di pil pagoda square. Mendengar teriakan lelaki tua berbaju hitam itu, mereka semua menoleh untuk melihat. Tanpa terkecuali, saat mereka melihat lelaki tua berbaju hitam itu terjatuh, wajah mereka berubah warna. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang, sedikit kebingungan muncul di wajah semua orang. Dia adalah Qin Fei Yang. Tidak, ketua pagoda master sekarang sedang mencarinya. Bagaimana dia bisa kembali? Mungkinkah mataku sedang mempermainkanku? Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di depan mereka. Itu Qin Fei Yang. Semuanya, cepat lapor ke sesepuh. Tiba-tiba, seseorang meraung. Qin Fei Yang melirik mereka, lalu membawa Luzeng dan anjing laut itu ke kastil, lalu mengarahkan kastil itu ke pagoda utama. Apa? Qin Fei Yang sudah kembali. Dia berani kembali saat ini. Apakah dia memakan isi perut macan tutul? Satu menyebar ke sepuluh, sepuluh menyebar ke seratus. Berita kembalinya Qin Fei Yang dengan cepat menyebar di pagoda utama dan kota ilahi, menyebabkan keributan. Tidak ada ketegangan. Setiap orang yang menerima berita ini sangat terkejut. Aula Oracle. Seorang Oracle buru-buru berlari ke depan Aula dan berteriak, Hallmaster, bawahan ini punya sesuatu untuk dilaporkan. Apa masalahnya? Gongsun Bei keluar dari Aula dan mengerutkan kening. Qin Fei Yang kembali. Kata Oracle. Qin Fei Yang. Gongsun Bei tertegun dan buru-buru bertanya, di mana dia sekarang? Aku tidak tahu. Dia menghilang begitu dia tiba di pil pagoda square. Tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi sekarang. Kata Oracle. Gongsun Bei berkata dengan marah, Bukankah altar teleportasi dijaga? Bagaimana dia bisa masuk? Aku khawatir kamu tidak akan mempercayai ku bahkan jika aku memberitahumu, Hallmaster. Empat Oracle yang kami kirim dan tetua di pil pagoda square semuanya mati di tangan Qin Fei Yang. Kata Oracle. Bagaimana mungkin? Kapan dia memiliki kekuatan seperti itu? Gongsun Bei terkejut. Bawahan ini juga tidak mempercayainya, tapi itulah kenyataannya. Namun, dikatakan bahwa orang yang membunuh mereka bukanlah Qin Fei Yang sendiri, tetapi kaisar binatang bintang sembilan di sisi Qin Fei Yang. Kata Oracle. Kaisar binatang bintang sembilan. Gongsun Bei bergumam dan berkata dengan suara yang dalam, segera kumpulkan semua Oracle dan jaga altar teleportasi di pil pagoda square. Tanpa perintah saya, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Ya. Oracle menjawab dengan membungkuk. Gongsun Bei melanjutkan, selain itu, beritahu semua orang bahwa berita kembalinya Qin Fei Yang harus dirahasiakan dari kakak muda dan UR. Bawahan ini mengerti. Bawahan ini akan segera melakukannya. Oracle mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Gongsun Bei tiba-tiba teringat sesuatu. Hallmaster, apakah Anda punya instruksi lain? Oracle berhenti dan menoleh ke arahnya dengan ekspresi bingung. Gongsun Bei merenung sejenak dan berkata, jangan biarkan para Oracle di bawah alam kaisar tempur bintang sembilan pergi. Bagaimanapun, Qin Fei Yang memiliki binatang kaisar bintang sembilan di sisinya. Tidak ada gunanya bagi kita. Dipahami. Oracle mengangguk dan buru-buru pergi. Qin Fei Yang, karena kamu sudah pergi, mengapa kamu kembali? Apakah kamu tidak ingat apa yang aku katakan kepadamu saat itu? Saat kita bertemu lagi, kamu dan aku adalah musuh. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Gongsun Bei menatap ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya dingin muncul di matanya. Kemudian, dia membuka gerbang teleportasi dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Tuan, bawahan ini ingin bertemu denganmu. Di depan halaman, Gongsun Bei berdiri di pintu masuk, melihat ke pintu pavilion yang tertutup dan berkata dengan hormat. Masuk. Suara kepala menara master terdengar dari dalam. Gongsun Bei membuka pintu halaman dan berjalan ke depan pavilion. Dia dengan lembut mendorong pintu pavilion, dan ketua master menara segera memasuki pandangannya. Ketua menara master sedang duduk di depan meja teh di aula. Tidak hanya wajahnya pucat, tapi matanya juga sangat suram. Tuhan, kamu sudah menerima beritanya. Gongsun Bei melirik ke arah kepala menara dan berjalan ke aula. Dia berdiri di depan ketua menara utama dan bertanya. Ya. Ketua master menara menganggup dan membanting telapak tangannya ke atas meja teh. Dia berkata dengan marah, dia tidak hanya membunuh oracle menara utamaku dan tetua penegakan hukum, tapi dia juga dengan berani memasuki kerajaan ilahi pusat. Apakah dia memprovokasiku? Tuhan, mohon tenang. Mata Gongsun Bei bergetar. Ketua master menara menatap Gongsun Bei dan berkata dengan suara yang dalam, kali ini, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Anda harus menangkapnya untuk saya, mengerti. Bawahan ini akan melakukan yang terbaik. Namun, bawahan ini merasa kekuatan istana oracle tidak cukup untuk menangkapnya. Kata Gongsun Bei. Apa maksudmu? Aku tahu dia kembali kali ini dengan binatang Raja Bintang 9, tapi bisakah binatang Raja Bintang 9 membuat istana oracle bingung? Kata ketua menara master dengan marah. Jika hanya ada satu binatang Raja Bintang 9, bawahan ini tentu saja tidak akan mengatakan hal seperti itu. Namun, Tuhan, apakah Anda sudah memikirkannya? Dengan kecerdasan Qin Fei Yang, akankah dia dengan ceroboh memasuki kerajaan ilahi pusat hanya dengan satu binatang Raja Bintang 9? Kata Gongsun Bei. Kepala menara master mengerutkan kening dan berkata, maksudmu dia memiliki lebih dari satu binatang Raja Bintang 9. Aku tidak tahu apakah dia punya lebih banyak binatang Raja Bintang 9, tapi aku mengenalnya. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang dia tidak yakini. Oleh karena itu, bawahan ini menyimpulkan bahwa dia pasti punya cara lain. Kata Gongsun Bei. Lalu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kepala menara master bertanya. Gongsun Bei berkata, pergi ke tanah warisan dan minta ketiga leluhur keluar dari pengasingan. Mereka semua adalah dewa palsu. Akan sangat mudah bagi mereka untuk berurusan dengan Qin Fei Yang. Ketua menara master merenung sejenak dan mengangguk. Baiklah, pergi dan katakan yang sebenarnya kepada mereka. Saya pikir mereka pasti akan mengambil tindakan. Ya. Gongsun Bei menanggapi dengan hormat dan hendak berbalik dan pergi. Jangan pergi. Namun, pada saat ini, suara dingin terdengar di aula. Qin Fei Yang. Ekspresi Gongsun Bei dan ketua master menara berubah saat mereka segera melihat sekeliling. Suara mendesing. Saat berikutnya. 1306. Ketua master pagoda segera menjadi geram dan berteriak, kamu masih berani datang ke sini. Mata Gongsun Bei berbinar. Dia berjalan ke sisi ketua menara dan memandang manusia dan binatang itu dengan waspada. Qin Fei Yang memandang mereka berdua dan duduk di hadapan ketua menara. Dia tersenyum tipis. Ini bukan sarang harimau. Kenapa aku tidak berani datang ke sini? Arogan. Ketua master menara menjadi marah. Qin Fei Yang berkata dengan lemah, saya tidak kembali untuk menimbulkan masalah. Lalu kenapa kamu kembali? Gongsun Bei bertanya. Qin Fei Yang berkata, saya ingin tahu di mana markas keluargamu. Hem. Baik ketua menara maupun Gongsun Bei tercengang. Mereka mengira Qin Fei Yang telah kembali kali ini untuk terus berperang melawan mereka. Mereka tidak menyangka itu untuk keluargamu. Mengapa kamu bertanya tentang ini? Gongsun Bei curiga. Qin Fei Yang berkata, jangan khawatir tentang ini. Itu hanya akan menguntungkanmu. Hanya manfaatnya. Apakah kamu bercanda? Kamu menggunakan Hao, R dan Yu, R untuk mencuri kristal ilahi dan api surgawi. Kamu bahkan membantai jutaan makhluk di sembilan wilayah. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu sekarang? Ketua Master Menara mencuri kristal ilahi dan api surgit. Lalu apa yang kamu inginkan? Jika kamu tidak menyukainya, ayo bertarung. Berhenti bicara omong kosong. Segel itu sombong. Itu tidak menaruh perhatian pada penguasa benua yang terlupakan. Diam. Aku sedang berbicara dengan Tuanmu. Siapa yang harus kamu selah? Jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di Menara Utamaku hanya karena kamu adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Biar ku beritahu, kamu tidak memenuhi syarat. Teriak Ketua Menara Master. Sial. Kamu masih sombong. Bos Kin, keluarkan kekuatan utama kita dan ratakan Menara Utama Omong kosong ini. Anjing laut itu sangat marah. Kekuatan utama. Murid Gongsun Bey menyusut saat dia melihat ke arah Kin Feiyang. Tampaknya segel itu bukanlah satu-satunya Kaisar Tempur Bintang Sembilan yang ada di sekitar anak ini. Kin Feiyang terkekeh. Dia menatap Ketua Master Menara dan berkata, Saya ingin memperjelas beberapa hal. Pertama, saya bukan pemilik segelnya. Dia dan aku berteman. Jadi apa yang dikatakannya sama dengan apa yang ingin saya katakan. Jika kamu tidak yakin, ayo bermain. Mari kita lihat siapa yang akan kalah pada akhirnya. Kata Kin Feiyang. Sangat percaya diri. Hati Gongsun Bey bergetar. Berapa banyak ahli di angkatan bersenjata yang disebutkan oleh SEAL. Apakah nyonya yang kuat dan misterius itu bersembunyi di sisi Kin Feiyang saat ini? Kedua, aku memang orang yang mencuri kristal ilahi. Ada pun api langit yang mendalam, api guntur surgawi, dan api beku, semuanya ada di tanganku. Ada pun kebakaran alkimia lainnya, seperti api biduk dan pertumpahan darah di wilayah pertama dan kedua. Percaya atau tidak, saya tidak melakukannya. Kin Feiyang menambahkan. Gongsun Bey mengerutkan kening. Jika bukan kamu, lalu siapa itu? Jangan bilang kamu tidak tahu. Tentu saja saya tahu. Sudah ku bilang sebelumnya, tapi kamu tidak percaya padaku. Kata Kin Feiyang. Gongsun Bey mengerutkan kening dan merenung sejenak. Maksudmu, itu keluargamu? Ya. Nyonya misteriuslah yang membantai wilayah pertama dan kedua. Keluargamulah yang mencuri api biduk dan api alkimia lainnya. Dan peran yang saya mainkan saat itu hanyalah bidak catur di tangan mereka, manfaatkan sedikit dari mereka. Kin Feiyang berkata dengan ringan. Bidak catur. Bidak catur bisa mendapatkan api guntur surgawi, api guntur surgawi, dan api beku. Menurutku, kamu bersekongkol dengan mereka. Kamu bersekongkol dengan mereka. Ketua Master Menara mencibir. Terserah apa kata Anda. Bagaimanapun, saya memiliki hati nurani yang bersih. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku di mana keluargamu berada? Kata Kin Feiyang. Gongsun Bey tidak menjawab. Siapa yang memiliki kristal surgawi sekarang? Nyonya misterius. Kin Feiyang tidak menyembunyikannya karena tidak perlu. Kekuatan Nyonya misterius itu melampaui imajinasi. Bahkan jika Ketua Master Menara mengetahuinya, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Tentu saja. Jika Ketua Menara Master benar-benar bertarung dengan Nyonya misterius itu, maka dia akan senang melihatnya. Karena dengan cara ini, dia bisa duduk santai dan memetik manfaatnya. Lagipula, dia juga sangat tertarik dengan kristal ilahi. Kepala Menara bertanya, di mana Nyonya misterius itu? Kin Feiyang berkata dengan ringan, saya tidak tahu. Setelah saya memberinya kristal ilahi, kami berpisah. Dia sedikit bingung. Awalnya, setelah dia meninggalkan benua yang terlupakan, Mooking seharusnya menggunakan mata yang melihat semua untuk memprediksi lokasi Nyonya misterius itu. Jadi, Mooking pasti tahu bahwa Nyonya misterius itu bersembunyi di laut tak berujung. Saat itu, keluarga mu dan Ketua Master Menara sedang menjalin hubungan kerjasama. Jika keluarga mu tahu, maka Kepala Menara juga harus tahu. Tapi sekarang, mengapa Ketua Master Menara datang menanyakannya? Mungkinkah keluarga mu tidak memberi tahu Kepala Menara tentang keberadaannya Nyonya misterius itu? Setelah memikirkannya sebentar, itu memang mungkin. Karena keluarga mu juga menginginkan kristal ilahi. Kepala Menara melihat ekspresi Kin Feiyang dan berkata dengan suara yang dalam, Kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu pura-pura tidak tahu. Apakah penting untuk mengatakan yang sebenarnya? Jika kamu benar-benar ingin tahu, aku bisa menunjukkan kepadamu cara memantau keluargamu. Kalau aku tidak salah, keluargamu juga sedang mencari Nyonya misterius itu sekarang, dan mereka akan menemukannya sebelum kamu. Kin Feiyang tersenyum. Keluargamu. Saya dengan baik hati menerima mereka dan memberi mereka tempat di Kerajaan Ilahi Pusat, tetapi mereka berpura-pura patuh di depan saya. Mereka benar-benar pantas mati. Kepala Menara Master mengepalkan tangannya, dan niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Orang-orang dari keluargamu ini selalu ambisius. Gongsun Bei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Nyatanya, dia sudah lama mencurigai keluargamu, dan dia telah memberitahu kepala Menara tentang hal ini sebelumnya, tetapi tidak ada bukti. Namun, kalaupun ada bukti, apa yang bisa dia lakukan? Kekuatan keluargamu tak terduga, dan Menara Utama mungkin tidak mampu melawan mereka. Tiba-tiba, Gongsun Bei memandang Kin Feiyang, matanya berkedip sedikit, dan bertanya, Kin Feiyang, bagaimana kalau kita bergabung? Bergabung. Kin Feiyang tercengang. Ketua Master Menara juga memandang Gongsun Bei dengan heran. Meskipun semua ini dilakukan oleh nyonya misterius dan keluargamu di belakang layar, Kin Feiyang juga salah satu pesertanya. Dan, api guntur surgawi, api langit misterius, dan api es memang ada di tangan Kin Feiyang. Secara logika, bukankah mereka harus menyingkirkan Kin Feiyang terlebih dahulu dan mengambil kembali tiga jenis api alkimia. Tapi mengapa Gongsun Bei berinisiatif meminta bantuan Kin Feiyang? Tuanku. Pada titik ini, tidak masuk akal bagi kita untuk berurusan dengan Kin Feiyang. Karena posisi Kin Feiyang sudah sangat jelas, dia ingin berurusan dengan keluargamu. Daripada terus bertengkar dengannya, lebih baik bergabung dengannya untuk menghadapi keluargamu. Gongsun Bei berpikir sendiri. Jika Menara Utama terus bertarung dengan Kin Feiyang, maka pemenang terbesar pada akhirnya tidak diragukan lagi adalah keluargamu. Titik ini. Faktanya, Ketua Master Menara juga bisa memikirkannya. Tapi dia tidak bisa melepaskan harga dirinya dan bekerja sama dengan Kin Feiyang. Dia adalah penguasa benua yang terlupakan, seberapa tinggi statusnya. Dan bagaimana dengan Kin Feiyang? Meski merupakan keturunan Kaisar Kin, Kaisar Kin telah menghilang, bahkan mungkin meninggal. Yang terpenting, Kin Feiyang dulunya adalah muridnya. Hubungan guru-murid tiba-tiba menjadi kemitraan yang setara, tidak peduli siapa itu, mereka tidak dapat menerima perubahan seperti ini. Tuanku, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Kin Feiyang mengandalkan leluhurnya, Kaisar Kin, untuk mencapai posisinya saat ini? Saya dapat memberitahu Anda bahwa dia tidak melakukannya. Saya tidak perlu memberitahu Anda seberapa kuat keluargamu dan nyonya misterius itu, Tuanku, Anda tahu. Namun, anak ini mampu mengandalkan otaknya sendiri untuk menghadapinya sampai sekarang, dan bahkan memanfaatkannya. Hanya kemampuan ini saja yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Lagi pula, kali ini dia kembali tanpa rasa takut, jadi menurutku dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan kita. Tuanku, Anda tidak perlu terlalu kaku tentang hubungan guru-murid. Kata Gong Sun Bei. Ketua Menara Master terdiam. Juga. Saya tidak percaya dia tidak tahu di mana nyonya misterius itu berada. Dia pasti berbohong kepada kita. Dan jika kita bekerja sama dengannya, maka kita bisa menggunakannya untuk menemukan nyonya misterius dan mengambil kembali divinity kristal. Gong Sun Bei berkata secara telepati, matanya berkedip. Ambil kembali kristal keilahian. Mata kepala Menara Master sedikit bergetar, dan dia menarik nafas dalam-dalam, diam-diam berkata, bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia ingin berurusan dengan keluargamu? Karena dia bertanya tentang markas keluargamu. Kata Gong Sun Bei. Apa artinya ini? Ketua Menara Master mengangkat alisnya. Artinya hubungannya dengan keluargamu tidak begitu baik, jika tidak, keluargamu tidak akan menyembunyikan lokasi markas mereka darinya. Jika tuanku masih khawatir, aku bisa bertanya langsung padanya. Gong Sun Bei berkata diam-diam. Kalau begitu tanyakan. Kata kepala Menara Master. Gong Sun Bei memandang Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum, karena kita berbicara tentang kerjasama, maka kita harus jujur satu sama lain terlebih dahulu. Apa yang kamu coba katakan? Kata Kinfei yang. Ia juga terkejut Gong Sun Bei akan mengusulkan kerjasama. Gong Sun Bei berkata, apakah anda bertanya tentang markas keluargamu untuk menangani mereka, atau untuk hal lain? Kinfei yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, baiklah, akan kuberitahukan padamu. Keluargamu adalah musuh bebuyutanku. Karena kalian adalah musuh bebuyutan, lalu mengapa kalian membantu mereka? Kata Ketua Menara Master dengan marah. Kinfei yang berkata dengan ringan, saya baru saja mengatakan bahwa saya hanyalah bidak catur sebelumnya, dan saya tidak punya pilihan. Wajah Ketua Menara Master merosot. Meskipun keluarga mu dan nyonya misteriuslah yang telah menambahkan bahan bakar ke dalam api di belakang layar, sejujurnya, Kinfei yang adalah orang yang paling pantas dibunuh. Karena tanpa dia, akan sulit mencapai semua ini. Gong Sun Bei melirik kepala menara utama, lalu menatap Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum, satu pertanyaan lagi. Bagaimana situasi anda di Kekaisaran Kin Besar? Dulu, seluruh dunia adalah musuhku, tapi sekarang, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Kinfei yang berkata dengan santai. Lakukan apapun yang aku mau. Keduanya kaget. Haha. Kekaisaran Kin Besar sebenarnya mengizinkan Kaisar Tempur Bintang Satu untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Saya bisa membayangkan betapa buruknya Kekaisaran Kin Besar sekarang. Kepala pagoda master tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi ejekan yang tidak bisa dibubarkan. Kinfei yang meliriknya dengan acuh-ta'acuh seolah sedang melihat badut. Gong Sun Bei juga terdiam saat melihat ke arah Kinfei yang. 1307. Ketika dia mendengar bagian pertama dari kata-kata Gong Sun Bei, Kinfei yang masih tenang, tetapi ketika dia mendengar bagian kedua, wajahnya langsung menjadi muram. Bukankah itu karena Kaisar saat ini? Dan dia tidak ingin memikirkan masa lalu yang tak tertahankan ini. Melihat ini, hati Gong Sun Bei bergetar. Mungkinkah ada cerita tersembunyi di sini? Tapi cerita tersembunyi macam apa yang bisa menyebabkan Kinfei yang dan Kekaisaran Kin Besar menjadi musuh? Namun, Gong Sun Bei adalah orang yang cerdas. Melihat perubahan di wajah Kinfei yang, dia dengan bijaksana tidak melanjutkan masalah tersebut. Gong Sun Bei tersenyum, karena ini kerjasama, maka saya secara pribadi akan membawa Anda ke sarang keluargamu. Kinfei yang terkejut dan bercanda, saya rasa saya belum setuju untuk bekerja sama dengan Anda, bukan? Jika kamu bekerja sama dengan Hetower, kamu tidak hanya bisa menghilangkan keluhan masa lalu kita, tapi kamu juga bisa menyingkirkan keluargamu. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Sejujurnya, aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasanmu menolak. Gong Sun Bei tersenyum. Haha. Kinfei yang tertawa dan menangkupkan tangannya, saudara Gong Sun bijaksana dan cakap, orang ini mengagumimu. Kamu merayuku. Gong Sun Bei melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak, 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 aku mengatakan yang sebenarnya. Kinfei yang menoleh untuk melihat kepala menara dan mencibir, sejujurnya, sangat disayangkan jika Anda tidak menyerahkan posisi kepala menara kepada saudara Gong Sun. Wajah kepala menara segera menjadi muram. Ketika Gong Sun Bei mendengar ini, matanya sedikit bergetar, dan dia segera menatap ke arah kepala menara dengan ekspresi gelisah. Kinfei yang tersenyum menghina. Ini merupakan penghinaan bagi kepala menara kepala. Sebagai penguasa benua yang terlupakan, jika dia hanya memiliki penglihatan dan penglihatan kecil ini, cepat atau lambat dia akan tertekan. Kinfei yang bangkit, memandang Gong Sun Bei, dan bertanya, kapan kita berangkat? Jadi, saudara Kin setuju untuk bekerja sama. Gong Sun Bei bertanya, Saudara Gong Sun, bagaimana saya bisa menolak undangan baik Anda? Kinfei yang tersenyum. Gong Sun Bei sangat gembira. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, kita bisa berangkat kapan saja. Kinfei yang merenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita tunggu beberapa hari. Selain itu, karena ini kerja sama, bukankah surat perintah penangkapan harus dicabut? Itu pasti akan dihapus, tapi tidak sekarang. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa kamu telah datang ke Kerajaan Ilahi Pusat. Jika kita mencabut surat perintah penangkapan sekarang, keluarga mu pasti akan mencurigai hubungan kita. Gong Sun Bei tersenyum. Kamu bahkan bisa memikirkan ini. Mengesankan. Kinfei yang mengangkat ibu jarinya dan berkata, jika saya siap, saya akan datang dan mencari Anda, selamat tinggal. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Kata Gong Sun Bei. Kinfei yang melirik kepala pagoda master dan menghilang dengan segelnya. Gong Sun Bei menghela nafas lega dan menggelengkan kepalanya. Bernegosiasi dengan orang ini sungguh merepotkan. Ketua master menara menoleh ke arahnya dan berkata, kalau begitu, apakah Anda merasakan pencapaian? Gong Sun Bei tertegun dan segera membungkuh, bawahan ini tidak berani. Mata kepala guru pagoda bersinar dingin, dan dia berkata, baru saja, Kinfei yang mengatakan bahwa jika saya tidak memberikan posisi kepala guru pagoda kepada Anda, akan sangat merugikan saya. Katakan sejujurnya, bukan, juga berpikiran sama. Tubuh Gong Sun Bei gemetar, dan dia buru-buru berkata, bawahan ini tidak pernah berpikir demikian. Mohon pengertiannya. Sebaiknya jangan berpikiran seperti itu. Kalau tidak, jika aku bisa memolahmu, aku juga bisa membuatmu jatuh ke dalam jurang yang dalam. Kata kepala menara master. Bawahan ini akan mengingatnya. Gong Sun Bei membungkuh. Pergilah, besiaplah dengan baik. Kali ini, apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan kristal suci itu kembali. Jika ada kesempatan, yang terbaik adalah membunuh Kinfei yang juga. Perintah ketua menara, matanya berkedip karena niat membunuh. Ya. Gong Sun Bei menjawab dengan hormat, lalu berbalik dan pergi. Di dalam kastil kuno, Kinfei yang memandang kepala menara master di layar di depannya, dan matanya berkilat dingin. Lu Zheng berdiri di samping Kinfei yang, menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini berpikiran terlalu sempit. Bahkan jika dia memiliki budidaya kaisar tempur bintang sembilan, akan sulit baginya untuk mencapai hal-hal besar. Aku sama sekali tidak peduli padanya. Satu-satunya orang di menara utama yang aku takuti adalah Gong Sun Bei, selain beberapa dewa palsu. Kinfei yang mencibir. Lu Zheng berkata dengan curiga, Gong Sun Bei ini memiliki kemampuan dan bakat. Mengapa dia mengikuti ketua master menara dengan begitu loyal? Itu seharusnya karena keyakinannya. Keyakinan Gong Sun Bei adalah menara utama. Demi reputasi menara utama, dia bisa mengorbankan segalanya. Mungkin di mata kita, dia sedikit bodoh, tapi terkadang, bukankah kita sama? Gumam Kinfei yang, setiap orang memiliki keyakinannya masing-masing. Mereka akan memperjuangkan keyakinan mereka dan mati demi keyakinan mereka. Satu-satunya perbedaan adalah keyakinan setiap orang berbeda. Keyakinan Gong Sun Bei adalah menara utama. Komandan tentara Kirin percaya pada Kaisar. Keyakinannya adalah untuk melindungi keluarga dan kerajaan yang ditinggalkan nenek moyangnya. Kepercayaan. Lu Zheng bergumam pada dirinya sendiri. Setiap orang punya keyakinan masing-masing, tapi apa keyakinannya? Berikutnya, Kinfei yang mulai berkultivasi di kastil kuno. Meskipun Snow Python hanya memberinya waktu setengah bulan, dia yakin bisa meniru pukulan pertama formula karakter Singh dalam waktu kurang dari setengah bulan. Waktu berlalu dengan tenang. 80 hari telah berlalu di kastil kuno. Baru 8 hari berlalu di dunia luar. Berdengung. Pagi-pagi. Ujung jari Kinfei yang bergetar. Pukulan pertama dari formula karakter Singh tiba-tiba meletus dengan cahaya ilahi yang menyilaukan yang menerangi seluruh kastil kuno. Ledakan. Budidayanya melonjak seperti letusan gunung berapi. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai level kaisar tempur bintang 2. 10 hari di kastil kuno sama dengan 1 hari di luar. Ini benar-benar curang. Seru Lu Zheng. Dalam beberapa hari terakhir, budidayanya juga meningkat pesat. Kinfei yang melirik Lu Zheng dan berkata, saya punya pertanyaan yang tidak dapat saya pahami. Pertanyaan apa? Lu Zheng memandangnya dengan curiga. Kinfei yang berkata, dari mana keluarga Lu Anda mendapatkan resep berbagai pil yang dapat membuka pintu potensi? Lu Zheng memutar matanya dan berkata dengan bercanda, ceritanya panjang. Dengarkan aku pelan-pelan. Oke oke oke. Aku akan mendengarkanmu pelan-pelan jika aku punya waktu. Kinfei yang memutar matanya ke arahnya dan bertanya, apakah kamu ingin keluar dan ikut bersenang-senang? Delapan hari telah berlalu. Tinggal tujuh hari lagi. Mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Itu hal yang sangat menarik. Tentu saja. Kata Lu Zheng. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia muncul lagi di aula bersama Lu Zheng. Dalam delapan hari terakhir, berita kembalinya dia telah menyebar ke seluruh kerajaan ilahi pusat. Tapi tidak ada yang tahu bahwa dia berada di menara utama. Adapun Wang Yuer dan Tuan Mudahau, sejak mereka berbalik melawan Kinfei yang, mereka memasuki pengasingan. Dan mereka berada dalam pengasingan. Selain itu, Gongsun Bei memang sengaja menyembunyikannya sehingga hingga saat ini mereka belum mendapat kabar apapun. Dan sekarang, di seluruh kerajaan ilahi pusat, hanya mereka berdua yang tidak mengetahui bahwa Kinfei yang telah kembali. Di Loteng. Merasakan aura Kinfei yang, ketua master menara segera keluar dari ruang budidaya di dalam. Dia menatap Lu Zheng dengan curiga, lalu menatap Kinfei yang dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu sudah di sini selama ini? Tidak. Saya sedang berurusan dengan beberapa masalah pribadi beberapa hari terakhir ini. Kata Kinfei yang. Kepala menara master diam-diam menghela nafas lega. Jika Kinfei yang bersembunyi di sini selama ini, maka percakapan antara dia dan Gongsun Bei hari itu pasti akan didengar oleh Kinfei yang. Kalau begitu, rencana untuk merebut kembali kristal ilahi pasti akan hancur. Kinfei yang tentu tahu apa yang dipikirkan ketua menara master. Jadi dia tidak menunjukkan kelainan apapun dan berkata dengan acuh-ta'acuh, waktu adalah yang terpenting. Segera beritahu Gongsun Bei. Ketua master menara mengeluarkan kristal gambar dan memberitahu Gongsun Bei. Lalu dia memandang Lu Zheng dan bertanya, siapa dia? Saya adalah seseorang yang tidak boleh Anda sakiti. Lu Zheng tertawa dengan arogan. Sedikit rasa permusuhan muncul di mata ketua menara master. Lu Zheng melanjutkan, aku tidak membual, tapi dengan kekuatan di belakangku, aku bisa menghancurkan menara utamamu dengan lambayan tanganku. Jadi sebaiknya kamu bersikap sopan kepada sepupu kecilku. Nada yang besar sekali. Ketua menara master tertawa sinis. Bukan hanya nadanya yang besar, tapi juga tinju yang kuat. Bagaimana? Apakah kamu ingin mencoba? Lu Zheng memandangnya dengan provokatif. Bagus-bagus-bagus. Kamu berhasil membuatku marah. Niat membunuh terlintas di mata ketua menara master. Saat dia hendak menyerang, Gongsun Bei tiba. Melihat suasananya, dia buru-buru berkata, Tuan, harap tenang. Tuan, Anda adalah penguasa benua yang terlupakan. Mengapa repot-repot dengan junior? Huff. Kepala menara master mendengus melalui hidungnya. Menekan niat membunuh dan kemarahan di dalam hatinya, dia berkata, bawa mereka dan segera pergi. Ya. Gongsun Bei menjawab dengan hormat. Dia melambaikan tangannya dan membuka gerbang teleportasi. Melihat Qin Fei Yang dan Lu Zheng, dia berkata secara telepati, ayo pergi. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan melangkah ke gerbang teleportasi. Lu Zheng memandang menara utama dengan mengejek dan mengikutinya. Gongsun Bei tersenyum tak berdaya dan menangkupkan tangannya, berkata, Tuan, jika nanti terjadi pertempuran, saya boleh meminta bantuan kepada ketiga leluhur tanah warisan. Mohon izinkan. Lakukan sesuai keinginanmu. Kepala menara master berkata tanpa ekspresi. Artinya, dia memberi Gongsun Bei wewenang penuh untuk menanganinya. Terima kasih, Pak. Gongsun Bei mengucapkan terima kasih dan berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju gerbang teleportasi. Bajingan kecil, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu hari ini. Ketika gerbang teleportasi menghilang, ketua master menara bergumam pada dirinya sendiri, niat membunuhnya tidak disamarkan. Jelas sekali. Dia menaruh dendam pada Lu Zheng lagi. Titik. Pada saat yang sama, di atas pegunungan, Qin Fei Yang dan dua lainnya muncul satu demi satu. Di bawah, gunung-gunung naik dan turun sejauh mata memandang. Sedangkan untuk aliran air pegunungan, vegetasinya menghijau, sungainya bergelombang, dan aura binatang yang mengamuk ada di mana-mana. Lebih-lebih lagi. Yang terlemah adalah binatang mengamuk tingkat master perang, dan binatang suci ada di mana-mana. Seseorang bahkan bisa merasakan aura binatang kaisar. Di mana ini? Qin Fei Yang mengamati pegunungan dan sungai dengan curiga. Pegunungan Phoenix api. Kata Gongsun Bei. Apa? Maksudmu, sarang keluargamu berada di pegunungan Fire Phoenix? Qin Fei Yang terkejut. Ya. Gongsun Bei mengangguk. Ini. Ekspresi Qin Fei Yang menegang. Tentu saja, dia tahu tentang pegunungan Fire Phoenix. Saat itu, Fatso dan Li He berada di pegunungan Fire Phoenix, membantu Yan Wei membuka pintu menuju potensi. Dia telah mendengar tentang pegunungan Fire Phoenix lebih dari sekali. Dikatakan bahwa binatang buas yang mengamuk merajalela di sini, dan itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Namun dia tidak pernah menyangka kalau sarang keluargamu benar-benar ada di sini. 1308. Gongsun Bei memandang ke arah pegunungan dan tersenyum. Meskipun markas keluargamu ada di sini, jika tidak ada yang memimpin, kamu tidak akan dapat menemukannya bahkan jika kamu membalikkan pegunungan Fire Phoenix. Apa maksudmu? Qin Fei Yang terkejut. Lu Zheng juga memandangnya dengan rasa ingin tahu. Hanya ada satu pintu masuk ke markas keluargamu, dan keluargamu membuat ilusi di pintu masuknya. Ilusi ini dapat membingungkan mata dan pikiran orang. Jika beruntung, Anda bisa keluar hidup-hidup, tetapi jika kurang beruntung, Anda akan terjebak di dalam dan mati. Kata Gongsun Bei. Jadi begitu. Qin Fei Yang dan Lu Zheng tercerahkan. Ayo pergi. Gongsun Bei memimpin dan terbang ke kedalaman pegunungan. Qin Fei Yang dan Lu Zheng saling memandang dan segera mengikuti. Setelah terbang beberapa saat, Gongsun Bei tiba-tiba melambat dan berjalan berdampingan dengan Qin Fei Yang. Dia berkata, Saya pikir Anda harus lebih sopan kepada ketua menara. Dia bajingan egois. Kenapa kita harus bersikap sopan padanya? Lu Zheng berkata dengan nada meremehkan. Gongsun Bei berkata, Tapi bagaimanapun juga dia adalah penguasa benua yang terlupakan. Membuatnya marah tidak akan ada gunanya bagimu. Lu Zheng berkata, Aku sebenarnya tidak takut padanya. Gongsun Bei memandang Lu Zheng dengan heran dan menatap Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, Apakah kamu tidak akan memperkenalkan dia? Sepupu saya. Qin Fei Yang mengucapkan tiga kata sederhana. Lu Zheng berkata dengan tidak senang, Hei, 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 apakah ini caramu memperkenalkan orang? Seharusnya kamu bilang, Sepupuku adalah pria berbakat, Tak tertandingi di dunia, Dicintai oleh semua orang, Dan bunga bermekaran saat mereka melihatnya. Enyahlah. Qin Fei Yang memutar matanya, Sungguh tidak tahu malu. Sepupu. Gongsun Bei bergumam dan memandang Lu Zheng dengan penuh arti. Lu Zheng memutar matanya dan tiba-tiba menatap Gongsun Bei. Dia bertanya, Saudara Gongsun, Tidakkah Anda merasa bersalah jika tinggal bersama ketua menara? Salah. Gongsun Bei tercengang. Dia bertanya dengan bingung, Mengapa kamu mengatakan itu? Sepupuku memberitahuku tentang situasimu. Dengan kemampuanmu, Kamu pasti memenuhi syarat untuk menjadi ketua master menara berikutnya. Tetapi sekarang, Ketua pagoda ini telah mengecualikanmu demi keinginan egoisnya sendiri. Mungkinkah kamu tidak memiliki keluhan sedikitpun? Lu Zheng berkata dengan marah, Merasa ini tidak adil bagi Gongsun Bei. Gongsun Bei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu benar-benar berpikiran terbuka. Tetapi, Mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk mengikuti sepupu kecilku? Meskipun sepupu kecilku tidak berguna, Dia jauh lebih baik daripada ketua master menara. Aku jamin jika kamu mengikuti sepupu kecilku, Kamu pasti bisa menunjukkan bakatmu yang sebenarnya. Dan panggungmu akan menjadi lebih besar. Lu Zheng menghasut. Mata Qin Fei yang berbinar. Sejujurnya, Jika Gongsun Bei benar-benar ingin mengikutinya, Dia akan menyambutnya dengan hangat. Namun yang dihargai bukanlah kemampuan dan bakat Gongsun Bei, Melainkan karakter Gongsun Bei. Karena Gongsun Bei adalah orang yang tahu cara membalas kebaikan. Kembali ke menara utama, Ketika dia merebut kristal ilahi, Gongsun Bei membiarkannya pergi karena kebaikan leluhurnya terhadap benua yang terlupakan. Ini adalah bukti terbaik. Pada saat yang sama, Mendengar perkataan Lu Zheng, Gongsun Bei tercengang. Dia tidak menyangka Lu Zheng akan memintanya bergabung dengan Qin Fei yang. Apalagi jika kamu mengikuti sepupuku, Kamu bisa membuka pintu potensi yang diimpikan semua orang. Ini adalah keuntungan besar yang bahkan tidak bisa diminta oleh orang lain. Lu Zheng terus menggodanya. Haha. Namun, Gongsun Bei hanya tersenyum acuh tak acuh. Jika saya hanya orang biasa, Saya pasti akan tergiur dengan tawaran Anda. Tapi saya bukan orang biasa. Saya adalah kepala kuil dari kuil oracle. Arti kalimat ini sangat jelas. Tidak peduli betapa menggiurkannya tawaran itu, Dia tidak akan meninggalkan menara utama. Kamu benar-benar keras kepala. Lu Zheng sedikit kesal. Ini bukan sikap keras kepala, Ini tanggung jawab, Ini tanggung jawab. Gongsun Bei tersenyum. Lu Zheng masih ingin mengatakan sesuatu, Tapi Qin Fei yang mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia tersenyum tipis. Setiap orang punya cita-citanya masing-masing, Tidak perlu memaksakan diri. Namun, Dia semakin puas dengan Gongsun Bei. Tanggung jawab, Tanggung jawab. Semua orang mengerti arti kata-kata ini, Tapi berapa banyak orang yang benar-benar bisa melakukannya. Pegunungan Fire Phoenix, Lapisan demi lapisan pegunungan, Megah dan megah. Mereka bertiga terus melangkah lebih dalam. Binatang buas yang mereka temui juga semakin kuat. Binatang tingkat battle master pada dasarnya tidak bisa ditemukan. Mereka semua adalah binatang suci. Saat mereka terus masuk lebih dalam, Lambat laun, Bahkan binatang suci pun tidak dapat ditemukan. Mereka semua adalah binatang kaisar. Namun, Budidaya ketiganya tidak biasa. Binatang kaisar biasa bukanlah ancaman bagi mereka. Waktu berlalu. Setengah jam berlalu. Mereka bertiga telah memasuki bagian terdalam dari pegunungan Fire Phoenix. Budidaya binatang buas terendah di sini adalah kaisar pertempuran bintang lima. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Kinfei yang hanya bisa memanggil anjing laut dan kuda laut. Dengan anjing laut dan kuda laut, Mereka pada dasarnya bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di pegunungan Fire Phoenix. Belum sampai. Lu Zheng mulai tidak sabar. Segera. Gongsun Bei melihat ke depan dan berkata. Kinfei yang mengikuti pandangannya dan melihat pegunungan megah di ujung bumi. Barisan pegunungan membentang ke atas dan ke bawah. Beberapa tempat tingginya mencapai ribuan kaki. Dan tempat terpendek adalah 7-800 kaki. Itu seperti naga raksasa yang tergeletak di tanah, memancarkan aura misterius. Pintu masuknya ada di suatu tempat di pegunungan. Tapi sesampainya di sini, kita harus berusaha untuk tidak terlibat dengan binatang buas di sini. Karena di sini, kita bisa bertemu dengan keluarga mu kapan saja. Gongsun Bei berbisik. Kinfei yang menganggup dan berbisik, Kuda laut, anjing laut, cepat tahan oramu. Apa yang Anda takutkan? Jika satu datang, kami akan membunuh satu. Jika dua datang, kami akan membunuh dua. Kuda laut dan kuda laut tertawa. Sebagai raja binatang laut reinkarnasi, mereka adalah karakter yang kejam seperti serigala dan harimau, jadi mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluargamu. Wajah Kinfei yang berkedut, dan dia berkata sambil bercanda, Saya harap ketika kita melihat dewa palsu dari keluargamu, Anda masih bisa sekuat sekarang. Apa? Dewa palsu? Begitu kedua binatang itu mendengar ini, mereka segera menarik kembali auranya. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Lu Zheng memandang mereka dengan geli. Apa? Keduanya memandangnya dengan curiga. Lu Zheng berkata dengan nada menghina, Kamu tipikal pengganggu. Cek! Bukankah kamu sama? Tidak meyakinkan. Kalau begitu pergi dan lawan dewa palsu dari keluargamu selama 300 ronde. Jika kamu benar-benar berani pergi, kami akan memanggilmu Paman. Keduanya mendengus dingin. Mulut Lu Zheng terus bergerak-gerak. Melawan dewa palsu selama 300 ronde. Bukankah itu berarti mencari kematian? Kamu tidak berani, kan? Kalau begitu jangan bicara tentang kami. Kamu tidak berbeda dengan kami. Keduanya membencinya. Dibenci. Lu Zheng tersenyum pahit. Kedua orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Mengaum. Ledakan. Retakan. Di depan. Tiba-tiba terdengar suara perkelahian yang memekatkan telinga. Ada seseorang. Gongsun Bei kaget dan buru-buru berkata, cepat masuk ke hutan di bawah. Tidak dibutuhkan. Qin Fei yang melambaikan tangannya, memandang kedua binatang itu, dan berkata, datanglah ke bahuku. Kedua binatang itu dengan cepat menyusut menjadi seukuran telapak tangan dan mendarat di bahu Qin Fei yang, masing-masing menempati satu sisi. Segera setelah. Qin Fei yang meraih Lu Zheng dan Gongsun Bei dan langsung mengaktifkan teknik penyembunyian. Ketiga pria dan dua binatang itu segera menghilang ke dalam kehampaan. Di depan. Di atas hutan. Dua pemuda berbaju hitam dan seekor elang hitam sedang bertarung dengan gila-gilaan. Fluktuasi pertempuran yang mengerikan mengalir ke segala arah seperti gunung dan lautan. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan nafas, hutan dan pegunungan di bawahnya hancur, dan itu adalah pemandangan kehancuran. Binatang buas yang mengamuk di area ini melarikan diri saat melihat pertempuran itu. Kedua pria dan satu binatang itu terkunci dalam pertempuran sengit dan tidak menyadari bahwa sekelompok orang mendekat dengan diam-diam. Kelompok orang ini secara alami adalah Qin Fei yang dan yang lainnya. Saya mengenali mereka. Gongsun Bei mentransmisikan suaranya setelah melihat wajah kedua pemuda berbaju hitam itu. Siapa mereka? Qin Fei yang bertanya. Keluargamu memiliki banyak jenius yang mengerikan, dan mereka adalah dua di antaranya. Mereka baru berkultivasi selama 500 tahun dan memiliki budidaya kaisar tempur bintang 3. Kata Gongsun Bei. Bagi orang-orang keluargamu, untuk berkultivasi menjadi kaisar tempur bintang 3 dalam 500 tahun, dapatkah mereka dianggap jenius yang mengerikan? Menurutku mereka idiot. Lu Zheng mendengus. Ini. Wajah Gongsun Bei dipenuhi keheranan. Untuk berkultivasi menjadi kaisar tempur bintang 3 dalam 500 tahun, mereka dianggap idiot di mata orang ini. Lelucon yang luar biasa. Jika mereka idiot, lalu siapa dia? Sampah yang lebih buruk dari orang idiot. Qin Fei yang berkata, saya setuju dengan kata-kata sepupu saya. Apa? Anda setuju? Gongsun Bei terdiam. Kedua orang ini benar-benar berbicara tanpa mengetahui sisi buruk mereka sendiri. Dia mengakui. Bagi Qin Fei yang dan Lu Zheng, berkultivasi menjadi kaisar tempur dalam 500 tahun memang bukanlah hal yang sulit. Ini karena Qin Fei yang memiliki metode untuk membuka pintu potensi. Namun, di dunia ini, tidak semua orang telah membuka pintu potensi. Itu tidak berlebihan. Mampu menjadi kaisar tempur dalam 500 tahun tanpa membuka pintu potensi jelas merupakan keberadaan yang langka dan mengerikan. Qin Fei yang melirik kedua pemuda berbaju hitam, lalu menoleh ke Gongsun Bei dan bertanya sambil tersenyum, tahukah Anda mengapa saya setuju? Mengapa? Gongsun Bei tidak mengerti. Qin Fei yang berkata, karena mereka telah membuka pintu potensi. Apa? Tatapan Gongsun Bei bergetar ketika dia mengamati kedua pemuda berpakaian hitam itu dan bertanya, apakah kamu pernah melihat mereka sebelumnya? Tidak pernah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kamu tahu? Gongsun Bei terkejut. Qin Fei yang berkata, karena nenek moyang keluargamu juga memiliki metode untuk membuka pintu potensi. Ini. Gongsun Bei tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Nenek moyang keluargamu bernama Mutianyang. Orang ini adalah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan leluhurku ketika dia masih hidup. Dia memiliki kitap pil yang mencatat semua resep pil di dunia. Ini mencakup resep pil dari semua pil utama yang dapat membuka pintu potensi. Kata Qin Fei yang. Mu Tianyang. Gongsun Bei tercengang saat dia melihat ke arah Qin Fei yang dan berkata, saya pernah mendengar nama ini. Kamu pernah mendengarnya? Kali ini, Qin Fei yang yang tercengang. Ya. Seribu tiga ratus sembilan. Itu benar. Dia kalah dari leluhurku. Tapi dia belum mati. Kata Qin Fei yang. Tidak mati. Gongsun Bei terkejut. Ya. Dia masih hidup dan sehat. Dia bersembunyi di kekaisaran Qin besar. Qin Fei yang mengangguk. Apakah kamu tahu di mana dia bersembunyi? Gongsun Bei bertanya. Ya. Kami masih menjalin hubungan kerja sama sekarang. Qin Fei yang tersenyum tipis. Kamu bekerja sama dengannya. Gongsun Bei tercengang. Sebagai keturunan kaisar Qin, dia sebenarnya bekerja sama dengan musuh bebuyutan kaisar Qin. Apakah anak ini gila? Jangan terlalu banyak berpikir. Meskipun kita berada dalam hubungan kerja sama, kita hanya memanfaatkan satu sama lain untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kata Qin Fei yang. Meski begitu, itu masih terlalu berisiko. Kamu meminta kulit harimau. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan dimakan olehnya. Gongsun Bei terdiam. Bahkan jika dia ingin memakanku sekarang, perutnya tidak akan mampu menahannya. Qin Fei yang mencibir. Mengapa kamu mengatakan itu? Gongsun Bei bingung. Meskipun nenek moyang saya tidak membunuhnya saat itu, jiwanya hancur dan vitalitasnya sangat rusak. Kekuatannya saat ini mungkin kurang dari 1% dari kekuatan puncaknya. Kata Qin Fei yang. Jadi begitu. Gongsun Bei merasa lega dan tersenyum. Kalau begitu, kita masih bisa bertindak sesuai rencana awal. Rencana awal. Qin Fei yang tercengang dan memandang Gongsun Bei dengan aneh. Jangan bilang kamu akan mengubah rencana setelah mendengar bahwa Mutianyang masih hidup. Gongsun Bei tersenyum pahit dan tidak menyangkalnya. Bagaimanapun, Mutianyang adalah dewa perang sejati. Pagoda utamaku tidak boleh menyinggung perasaannya. Qin Fei yang tidak berdaya. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Mutianyang? Saya baru saja mendengarnya dari ketua pagoda master. Berapa banyak yang bisa saya ketahui? Aku hanya tidak menyangka keluargamu adalah keturunan Mutianyang. Gongsun Bei menghela nafas. Mata Qin Fei yang berbinar, apakah ketua mengetahui detail mujia? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Dia pasti tidak tahu. Meskipun ketua menara utama agak egois, aku tahu bahwa dia lebih memedulikan keselamatan benua yang terlupakan daripada siapapun. Terus terang, dia peduli dengan kekuasaan dan pengaruh. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengancam posisinya. Jadi, jika dia mengetahuinya, dia pasti tidak akan membiarkan keluargamu tetap berada di benua yang terlupakan. Kata Gongsun Bei. Qin Fei yang mengangguk. Itu benar. Meskipun dia belum lama mengenal ketua master menara, dia masih memahami dengan baik kepribadian ketua menara. Jika seseorang benar-benar mengancam posisinya, dia akan segera mencari cara untuk menyingkirkannya. Lebih-lebih lagi. Jika kepala pagoda master benar-benar mengetahuinya, dia tidak akan melepaskan kesempatan bagus untuk memeras mujia, seperti pil potensial. Namun, bahkan Tuan Mudahau belum mampu mengeluarkan potensinya sebelum dia bertemu dengannya. Dari sini, terlihat bahwa ketua master pagoda memang tidak menyadarinya. Bajingan terkutuk ini, mereka sebenarnya menipu kita selama bertahun-tahun. Kali ini, kita harus menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Gongsun Bei dengan dingin mendengus, tangannya mengepal erat, niat membunuh melonjak di matanya. Baru hari ini dia tahu bahwa keluarga muawalnya menggunakan benua terlupakan untuk beristirahat dan membangun kekuatan, menunggu kembalinya mutianyang. Lu Zheng meliriknya dengan acu-ta'acu, kalau begitu, apakah kamu masih akan menyangkal kata-kataku? Gongsun Bei tertegun, lalu tersenyum pahit, meskipun mereka telah mengeluarkan potensi mereka, namun untuk dapat berkembang ke tingkat kaisar tempur bintang tiga dalam waktu singkat, mereka tidak dapat dianggap idiot. Mereka bakatnya masih lumayan. Cih. Lu Zheng dengan jijik mengangkat jari tengahnya. Qin Fei yang mengamati kedua pemuda berpakaian hitam itu. Tiba-tiba, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia menoleh untuk melihat Gongsun Bei, Oh benar, mengapa ketua master menara menerima keluargamu? Jika Anda mengatakan bahwa dia cukup baik untuk menerima mereka, saya benar-benar tidak percaya. Karena ketua master menara bukanlah orang seperti itu. Ini, aku benar-benar tidak tahu. Beberapa kali, aku menanyakannya secara tidak langsung, tapi ketua master menara selalu tertutup dan tidak mau menjawab secara langsung. Kata Gongsun Bei. Qin Fei yang mengerutkan kening. Tampaknya ada hubungan manfaat yang tidak diketahui di antara mereka. Ledakan. Retakan. Pertarungan antara dua pemuda berpakaian hitam dan elang hitam telah mencapai klimaksnya. Elang hitam adalah binatang kaisar tempur bintang 4. Meskipun ranahnya lebih tinggi dari kedua pemuda itu, keduanya telah menguasai beberapa seni pertarungan yang sempurna. Oleh karena itu, elang hitam secara bertahap kalah. Qin Fei yang bertanya, siapa nama mereka? Mu Seng? Mu Seng. Kata Gongsun Bei. Qin Fei yang berkata, kamu tidak hanya tahu nama mereka, tetapi kamu juga tahu basis budidaya mereka. Sepertinya kamu cukup peduli dengan keluargamu. Gongsun Bei berkata, sejujurnya, saya telah memantau keluargamu selama ini. Qin Fei yang terkejut, lalu tersenyum, lalu, apa yang ditemukan oleh saudara Gongsun? Gongsun Bei menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya tidak takut kamu menertawakan saya. Meskipun saya telah memantau mereka selama bertahun-tahun, saya hanya berhasil menyelinap ke markas keluargamu sekali, dan saya hampir berhasil ditemukan pada akhirnya. Qin Fei yang tersenyum. Ini tidak diluar dugaannya. Siapa keluargamu? Pasti ada ahli yang menjaga pintu masuk. Akan lebih sulit daripada naik ke surga untuk menyelinap masuk. Meskipun Gongsun Bei hanya berhasil menyelinap masuk sekali, hal itu sudah sangat jarang terjadi. Qin Fei yang menatap kedua pemuda berpakaian hitam itu lagi, dengan sedikit kecurigaan di matanya. Mengapa keduanya bertarung melawan elang hitam? Pelatihan. Namun, ada banyak binatang buas yang lebih kuat dari elang hitam. Berlatih di sini jelas bukan hal yang bijaksana untuk dilakukan. Mu Sing, kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Kalau tidak, kita akan menarik monster kaisar tempur bintang sembilan yang kuat itu. Cepat, gunakan kekuatan penuhmu. Mu Sing tiba-tiba berteriak. Mu Sing mengangguk. Ledakan. Kedua tubuh mereka bergetar saat mereka mengaktifkan jiwa pertarungan mereka pada saat yang bersamaan. Kedua jiwa pertarungan mereka adalah jiwa pertarungan humanoid. Tingginya lebih dari seratus kaki dan memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Namun, tubuh mereka diselimuti kabut hitam, dan penampilan aslinya tidak dapat terlihat dengan jelas. Membunuh. Keduanya berteriak. Kedua jiwa pertarungan humanoid itu mengangkat tangan raksasa mereka dan menamparkan elang hitam itu. Elang hitam tahu bahwa dia bukan tandingannya, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Namun, kedua jiwa pertarungan itu sangat cepat dan tiba dalam sekejap. Kicauan. Diiringi ratapan, tubuh besar elang hitam itu langsung terbelah menjadi empat atau lima bagian. Darah menodai langit. Setelah membunuh elang hitam, keduanya segera menerobos langit dan pergi. Lu Zeng berkata, ikuti mereka. Qin Fei yang menganggup dan memimpin Lu Zeng dan Gongsun Bei di belakang mereka berdua dalam diam. Segera. Sebuah lembah kecil yang tidak mencolok memasuki pandangan mereka. Mu Zeng dan Gongsun Bei langsung bergegas ke lembah kecil. Qin Fei yang dan dua lainnya mengikuti di belakang. Lembah kecil itu lebarnya hanya sekitar seratus kaki dan ditutupi rumput liar dan semak belukar. Tempat itu terlihat sangat terpencil. Apa yang mereka lakukan di sini? Ini sepertinya bukan tempat yang menyimpan harta karun. Lu Zeng mengerutkan kening. Ada aura elang hitam di sini. Artinya ini adalah sarang elang hitam. Gumam Qin Fei yang ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Terkadang, semakin tidak mencolok suatu tempat, semakin besar kemungkinan tempat tersebut memiliki harta karun. Saat ini, Mu Zeng dan Gongsun Bei sedang berjalan menuju semak di sisi kanan lembah. Semakin dekat mereka ke semak itu, mereka menjadi semakin bersemangat. Seolah-olah ada harta karun yang tersembunyi di semak-semak. Qin Fei yang dan dua lainnya saling memandang dan terbang diam-diam. Mereka menundukkan kepala dan mengamati semak-semak. Semak ini tidak berbeda dengan semak biasa. Tanahnya agak lembab dan ditutupi lapisan tebal ranting-ranting mati dan daun-daun busuk. Itu mengeluarkan bau busuk. Dan di dalam semak itu, ada rumput yang aneh. Rumputan ini hanya sepanjang satu jari dan memiliki tiga helai daun yang ramping. Alasan kenapa aneh adalah karena rumput ini benar-benar hitam dan mengeluarkan aura dingin. Apa ini? Gongsun Bei curiga. Ini adalah pertama kalinya dia melihat rumput yang aneh. Saat ini, Mu Xing dan Gongsun Bei juga datang ke semak-semak dan menatap rumput hitam. Kegembiraan di wajah mereka tidak bisa disembunyikan. Qin Fei yang memandang mereka berdua dan kemudian melihat ke rumput hitam lagi. Matanya penuh keraguan. Dia yakin dia belum pernah melihat rumput ini sebelumnya, tapi entah kenapa, dia merasakan keakraban. Ini adalah rumput yin gelap. Lu Xing tiba-tiba mengirimkan suaranya. Rumput yin gelap. Qin Fei yang tertegun dan menoleh untuk melihat Lu Xing. Dia menemukan bahwa Lu Xing sedang melihat rumput yin gelap dengan keserakahan di matanya. Tunggu sebentar. Rumput yin gelap. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Tiba-tiba. Matanya bergetar dan menatap rumput yin gelap lagi. Matanya bersinar. Bukankah rumput yin gelap adalah salah satu ramuan dalam pil penciptaan hebat? Lebih-lebih lagi. Jika dia mengingatnya dengan benar, itu adalah salah satu ramuan terpenting. Dia sangat bersemangat. Dia tidak menyangka akan menemukan harta karun seperti itu di jalan. Tumbuhan terpenting dari pil penciptaan besar adalah buah penciptaan, buah giyok putih, bunga roh ungu, rumput yang gelap, dan rumput yin gelap. Rumput dark yin menduduki peringkat kelima. Bisa dilihat betapa langkanya hal itu. Rumput yin gelap jarang ditemukan di dunia. Saat kita menyerahkannya kepada kepala keluarga, kita pasti bisa menukarnya dengan hadiah yang besar. Musing dan Gongsunbei membersihkan semak dengan gembira dan berjongkok di samping rumput dark yin. Mereka mengeluarkan belati dan mulai menggali. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah ini. Tapi saat ini, ada tawa. Siapa ini? Keduanya kaget. Mereka mendongat dan mengamati sekeliling mereka. Mereka tidak menyadari ada orang lain yang bersembunyi di sini. Desir. Qinfei Yang dan yang lainnya muncul. Apa? Qinfei Yang. Gongsunbei. Wajah keduanya berubah. Qinfei Yang bercanda, apakah kamu terkejut? Bukankah kamu berada di kekaisaran Qin besar? Kapan kamu datang ke benua terlupakan? Keduanya terkejut. Delapan hari yang lalu. Kata Qinfei Yang. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Keduanya terkejut. Qinfei Yang menyeringai, tentu saja saya di sini untuk keluar kamu Anda. Brengsek. Ayo pergi. Keduanya diam-diam mengutuk dan berbalik untuk melarikan diri. Gongsunbei buru-buru berkata, jangan biarkan mereka kabur. Setelah keduanya melarikan diri, keluargamu akan tahu bahwa menara mereka telah bergabung dengan Qinfei Yang. Saat itu, mereka akan bersiap terlebih dahulu. Jangan khawatir, mereka tidak bisa melarikan diri. Qinfei Yang terkeke dan melirik anjing laut dan kuda laut yang tergeletak di bahunya. Dia berkata, apa yang masih kamu lakukan sambil berbaring di sana? Pergi dan tangani mereka. Ya. Kedua binatang itu dengan malas menjawab, meninggalkan bahu Qinfei Yang dan terbang menuju Musing dan Gongsunbei. Sejujurnya, mereka sama sekali tidak tertarik pada ikan sekecil itu. Mereka tidak bisa membangkitkan semangat sama sekali. Ah. Tidak ada ketegangan. 1310. Membosankan. Membosankan. Kedua binatang itu kembali ke bahu Qinfei Yang dan berkata dengan tidak tertarik. Qinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jangan khawatir, kamu akan segera punya kesempatan untuk pamer. Setelah itu, Qinfei Yang mengeluarkan Changsue dan mencabut rumput Suanyin. Melihat ini, Lu Zheng buru-buru meraih pergelangan tangan Qinfei Yang dan bertanya, sepupu kecil, kamu tidak akan mengambilnya sendiri, kan? Hmm. Qinfei Yang sedikit terkejut. Dia menatap Lu Zheng dan berkata, kamu ingin bagian. Omong kosong. Saya belum pernah mendengarnya. Setiap orang yang melihatnya mendapat bagian. Lu Zheng mendengus. Maaf, aku belum pernah mendengarnya. Qinfei Yang tersenyum dan menyingkirkan Changsue dan rumput Suanyin. Anda. Lu Zheng menatap Qinfei Yang dengan marah. Harta langka seperti itu sulit didapat dalam 100 tahun. Dia bahkan tidak memberinya sehelai daun pun. Itu keterlaluan. Gongsunbei memandang keduanya dengan curiga dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa gunanya rumput Suanyin ini? Itu terlihat bagus. Lu Zheng memandang Gongsunbei dengan acuh tak acuh lalu berbalik untuk mencari di lembah. Wajah Gongsunbei tiba-tiba bergerak-gerak. Apa yang dia cari? Kuda laut memandang Lu Zheng dan diam-diam bertanya pada Qinfei Yang. Jika saya mengingatnya dengan benar, tercatat dalam kitab suci pil bahwa Yin dan Yang ada bersama. Di mana ada rumput Suanyin, pasti ada rumput Suanyin. Saya pikir dia pasti mencari rumput Suanyin. Qinfei Yang berkata diam-diam. Mendengar ini, kedua binatang itu tiba-tiba menjadi bersemangat dan diam-diam berkata, seperti apa rumput Suanyin. Ini mirip dengan rumput Suanyin, tapi warnanya berbeda. Rumput Suanyin berwarna hitam seperti tinta, sedangkan rumput Suanyin berwarna merah seperti api. Kata Qinfei Yang. Carilah itu. Jangan biarkan mereka mendapatkannya. Kuda laut berkata diam-diam. Kedua binatang itu segera terbang keluar dan mulai mencari di lembah. Qinfei Yang melihat sekeliling dan juga melangkah maju untuk mencari dengan cermat. Bagaimana situasinya? Gongsun Bei memandang mereka dengan curiga. Anak nakal, beraninya kamu mengambil rumput yin yang mendalam untuk dirimu sendiri. Tunggu sampai aku menemukan rumput yang mendalam, aku tidak akan membaginya denganmu. Lu Zheng melirik Qinfei Yang dan kedua segel itu. Dia mendengus dalam hati dan mempercepat langkahnya. Matanya menyapu sekeliling, tidak melewatkan satu titik pun. Tiba-tiba, dia berhenti dan menatap tebing di sebelah kirinya. Di tebing belasan meter di atas tanah, terdapat retakan selebar setengah meter, dan di dalam retakan tersebut terdapat nyala api yang tidak terlihat. Suara mendesing. Dia buru-buru terbang dan melihat sehelai rumput berwarna merah menyala di celahnya. Bentuk rumputnya hampir persis sama dengan rumput yin yang mendalam. Ketiga daun itu tampak seperti terbuat dari lava, memancarkan kilau merah. Menemukannya. Lu Zheng sangat gembira dan hendak mengambilnya. Suara mendesing. Tapi saat itu juga. Anjing laut dan kuda laut melintas di langit seperti kilat dan menyapu ke belakang Lu Zheng. Minggir. Kuda laut mengangkat kukunya dan menendang pantat Lu Zheng. Aduh. Lu Zheng segera melolong menyedihkan seperti babi yang disembeli. Dia menutupi pantatnya dengan kedua tangan dan terbang ke langit seperti meteorit. Pada saat yang sama. Segel itu mengecilkan tubuhnya, menyapu ke dalam celah, dan mengeluarkan rumput yang yang mendalam. Kalian berdua bajingan, aku yang menemukannya lebih dulu. Apa hakmu untuk mengambilnya? Melihat ini, Lu Zheng sangat marah. Dia meraung dan bergegas menuju kedua binatang itu, mengabaikan rasa sakit di pantatnya. Kedua binatang itu tertawa, berubah menjadi aliran cahaya, dan mendarat di bahu Qin Fei Yang. Ini dia. Segel itu mengayunkan cakarnya dan rumput yang yang mendalam jatuh ke tangan Qin Fei Yang. Tidak buruk, tidak buruk. Ini adalah rumput yang yang mendalam. Qin Fei Yang terkekeh. Wajahnya berseri-seri karena gembira. Sepupu kecil, kamu sudah keterlaluan. Lu Zheng sangat marah. Siapa yang berani menerobos ke dalam pegunungan Fire Phoenixku? Tapi tiba-tiba, suara dingin terdengar dari jauh. Hmm. Ketiga pria dan dua binatang itu terkejut. Mereka mendonga dan melihat sesosok tubuh putih berlari ke arah mereka seperti kilat. Itu adalah seorang pria parubaya. Tingginya dua meter dan berotot seperti raksasa kecil. Itu dia. Mata Gongsun Bei bergetar. Siapa? Qin Fei Yang bertanya. Gongsun Bei berkata dengan suara yang dalam, penjaga ilusi, mudahui. Dia memiliki tingkat kultivasi kaisar tempur bintang sembilan. Raungan sepupumu pasti membuatnya khawatir. Kaisar tempur bintang sembilan. Qin Fei Yang bergumam. Matanya berkilat dingin dan dia berkata kepada kedua binatang itu, kalian berdua bersembunyi dan bersiap untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Sepotong kue. Kedua binatang itu tertawa sinis. Kemudian, mereka menghilang kesemak-semak di bawah dalam sekejap. Lu Zheng mengangkat alisnya dan juga mendarat di samping Qin Fei Yang. Gongsun Bei pun segera bergegas ke sisi Qin Fei Yang. Kaisar tempur bintang sembilan bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Mu Sing dan dua orang lainnya. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan kehilangan nyawa. Suara mendesing. Akhirnya, mudahui datang ke langit di atas lembah. Qin Fei Yang berkata melalui telepati, cepat dan berpura-pura melarikan diri. Setelah itu, dia langsung berbalik dan lari dengan panik. Lu Zheng dan Gongsun Bei saling memandang dengan curiga dan juga mulai melarikan diri. Berhenti. Melihat punggung Qin Fei Yang dan dua lainnya, mata mudahui bersinar dengan niat membunuh saat dia berteriak. Mereka bertiga menjadi kaku dan berhenti. Qin Fei Yang merendahkan suaranya dan sedikit mengubahnya. Senior, kami tidak bermaksud menerobos masuk ke sini. Mohon ampun. Namun mereka bertiga tidak berbalik. Mudahui hanya bisa melihat punggung mereka. Mudahui melirik punggung Lu Zheng, lalu menatap punggung Qin Fei Yang dan Gongsun Bei. Aku merasa punggungmu agak familiar. Berbaliklah dan biarkan aku melihatnya. Ini pertama kalinya kita memasuki pegunungan Fire Phoenix. Senior pasti salah mengira kita sebagai orang lain. Qin Fei Yang berkata dengan ketakutan, tapi dia masih mengubah suaranya. Jangan bicara omong kosong. Berbaliklah sekarang juga. Teriak mudahui, cahaya dingin bersinar di matanya. Ini. Qin Fei Yang ragu-ragu. Sepertinya aku harus menggunakan beberapa cara untuk membuatmu patuh. Mudahui tersenyum dingin. Aura kaisarnya tercurah dan langsung menyelimuti Qin Fei Yang dan dua lainnya. Kemudian, dia menuki ke bawah dan mendarat di belakang Qin Fei Yang dan dua lainnya, mengulurkan tangan untuk meraih bahu Qin Fei Yang dan Gongsun Bei. Ledakan. Namun, pada saat ini, dua aura mengerikan meletus. Kuda laut dan anjing laut bergegas keluar, pertempuran ki mereka melonjak. Seperti dua anak panah tajam, mereka menembus perut bagian bawah mudahui. Ah! Jeritan bergema di langit. Mudahui segera berbaring di tanah sambil memegangi perut bagian bawah, wajahnya memelintir kesakitan. Dua lubang berdarah seukuran kepalan tangan menembus bagian depan dan belakangnya, darah muncrat seperti air mancur. Lu Zheng dan Gongsun Bei juga tiba-tiba sadar. Ternyata Qin Fei Yang berpura-pura melarikan diri demi memikat mudahui. Bagaimanapun, semua orang di keluarga mutahu seperti apa rupa Qin Fei Yang. Mereka juga mengetahui metode Qin Fei Yang. Jika mudahui melihat wajah Qin Fei Yang sebelumnya, dia pasti akan waspada. Dia bahkan mungkin berbalik dan lari. Penyergapan kuda laut dan anjing laut tentu saja tidak akan berhasil. Bos Qin, bagaimana menurutmu? Bukankah kita luar biasa? Kuda laut dan kuda laut memandang mudahui dengan jijik, lalu berlari ke Qin Fei Yang untuk meminta hadiah. Luar biasa! Qin Fei Yang menganggup dan menoleh untuk melihat mudahui. Suara ini. Qin Fei Yang tidak mengubah suaranya kali ini. Mudahui tiba-tiba merasa suara ini sangat familiar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dengan heran. Ketika dia melihat wajah Qin Fei Yang, dia tidak bisa menahan gemetar. Bagaimana mungkin dia? Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata sambil bercanda, ekspresimu persis sama dengan Mu Sing dan yang lainnya. Kamu melihat Mu Sing dan Mu Seng. Mudahui terkejut. Tentu saja. Qin Fei Yang menganggup. Di mana mereka? Apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Mudahui berkata dengan marah. Apakah kamu masih perlu bertanya? Mereka pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik saat bertemu denganku, Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tertawa. Dasar bajingan sialan, semua orang di keluargamu tidak akan melepaskanmu. Mudahui meraung. Seharusnya kami yang mengatakan ini. Kami tidak akan melepaskan siapapun di keluargamu-mu. Mata Gongsun Bei bersinar dengan niat membunuh. Gongsun Bei. Mata Mudahui bergetar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kamu benar-benar membantu Qin Fei Yang. Apakah kamu tidak takut dengan kesalahan menara utama? Gongsun Bei mencibir, maaf, tapi itu adalah perintah dari menara utama untuk bergandengan tangan dengan Qin Fei Yang. Apa? Wajah Mudahui dipenuhi rasa tidak percaya. Menara utama telah bergandengan tangan dengan Qin Fei Yang. Berengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Qin Fei Yang meyakinkan kepala pagoda? Mudahui meraung, apakah kamu lupa bahwa Qin Fei Yang lah yang mencuri kristal sucimu? Berhenti berpura-pura. Bukankah keluarga Mumu juga mengincar kristal dewa? Dasar sampah tercelah, meski dipotong-potong, itu tidak akan cukup untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Niat membunuh Gongsun Bei meningkat. Tunggu. Qin Fei Yang mengulurkan tangan dan menghentikan Gongsun Bei. Apa yang salah? Gongsun Bei memandangnya dengan bingung. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya, ayo kita bunuh dia nanti. Saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Gongsun Bei menganggup dan berpikir, kalau begitu tanyakan. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Mudahui, dan aura kaisarnya muncul, memenjarakan Mudahui. Aura kaisar. Mudahui terkejut. Dia ingat bahwa ketika Qin Fei Yang meninggalkan benua terlupakan, dia hanyalah orang suci pertempuran bintang 4. Sudah berapa lama? Dia sudah melangkah ke ranah pertempuran kaisar. Kecepatan ini, bahkan jika dia membuka pintu potensi, mustahil untuk dicapai. Saat Mudahui terkejut, Qin Fei Yang membentuk segel tangan, dan segel budak muncul dan menyapu ke arah kepala Mudahui. Ini ekspresi Mudahui berubah lagi. Pikiran pertamanya adalah bunuh diri. Meskipun dia belum pernah melihat Qin Fei Yang sebelumnya, perbuatan Qin Fei Yang telah lama tersebar di keluarga, dan semua orang mengetahuinya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa ini adalah segel budak. Namun, dipenjara oleh aura kaisar Qin Fei Yang, dia tidak bisa bunuh diri bahkan jika dia mau. Segel budak itu tertanam di kepala Mudahui dan berhasil mengendalikannya. Qin Fei Yang berkata, sekarang jawab aku, berapa banyak dewa palsu dan kaisar pertempuran bintang sembilan yang dimiliki keluarga Mumu. Selain gerbang ruang waktu, apakah anda memiliki senjata ilahi lainnya? Setelah menanyakan pertanyaan ini, dia diam-diam mengintip pikiran batin Mudahui. Karena dia tidak menyangka Mudahui akan menjawabnya sama sekali. Oleh karena itu, dia menggunakan cara ini untuk mendapatkan jawaban yang ingin dia ketahui. Namun, ia menemukan bahwa setelah mendengar pertanyaannya, Hati Mudahui seperti laut mati, tanpa riak apapun. Tampaknya orang-orang dari keluargamu sama sulitnya untuk dihadapi seperti orang-orang dari keluarga Suge. Pada dasarnya tidak mungkin mendapatkan apapun darinya.